Pendekar wanita penyebar bunga jilid 13. Tentu sekali, karenanya, Ciehe menjadi mengerutkan alis. Golok terbang itu tidak dapat menemui sasorannya. Suara taang. Segera terdengar. Baru sampai di tengah jalan, golok itu sudah terpental balik. Oleh karena Tan Hong yang matanya tajam dan gerakannya sebat sekali sudah menyentilkan sepotong batu kecil kepada Hui To itu, untuk mana ia menggunai tipu-timpukan senjata rahasia memetik daun menerbangkan bunga. Tetap Hui To itu kena disentil balik. Hek Pek Moko menjadi gusar, dengan berbareng mereka menyerang, ke kiri kepada Tek Seng Siang Jin, ke kanan kepada Tau Leong Cun Chia si tukang bokong itu. Tan Hong menjadi tidak puas sekali. Ia berseru dengan pertanyaannya yang mirip teguran. Sebenarnya kamu hendak mengadu ilmu silat atau hendak men keroyok? Cie E E To Jin menghadapi kesulitan di depan matanya itu. Ia ketahui baik sekali kepergiannya Tam Tai Biat Beng berdua itu, ialah untuk menolongi Ong Hu. Tapi ia ada seorang terkemuka yang kenamaan, tidak dapat ia mengabaikan teguran Tan Hong itu. Di mana telah terlihat Biat Beng berdua sudah turun gunung, terpaksa ia maju seraya menggeraki kipasnya, menyelak di antara Hek Pek Moko dan dua kawannya, untuk memisahkan mereka. Baiklah jangan kamu mengacau, Chuan Chuan. Katanya. Mari kita menggunai aturan kaum rimba persilatan untuk mengadu silat. Dengan kata-kata itu, Cie E E tidak cuma menegur pihaknya tetapi juga Hek Pek Moko turut tertegur, maka itu dua saudara itu menjadi gusar. Manusia tak dapat memberdakan merah dan putih, siapakah yang mengacau? Mereka membentak. Baiklah, kami berdua saudara suka belajar kenal lebih dulu dengan kepandayan istimewa dari kausi orang terkemuka dan Cie Sengpei. Liok yang cinkun menjadi tidak senang. Ia maju seraya melintangi kedua belah tangannya di depan dadanya. Untuk menyebelih ayam buat apa memakai golok peranti memotong kerbau? Teriaknya. Baiklah kita melanjuti pertempuran kita menurut Kera, tadi yang masih belum ada keputusannya menang atau kalah. Itulah bagus. Berseru Hek Pek Moko, yang hatinya panas. Mereka mengulapkan masing-masing tongkat mereka. Kiu Po Ampo Kong San Bu Ho, yang semenjak tadi berdiam saja di pinggiran, sekarang mengasih dengar suaranya yang dingin mengejek. Liok yang cinkun bersendirian melayani dua lawan, apakah dengan begitu kau tidak khawatir nanti merusak nama baikmu? Katanya, Hek Pek Moko tahu bahwa merekalah yang disindir, dalam murkanya, satu di antaranya berseru. Kau maju sendiri, kami menyambut dengan dua bersaudara. Kamu maju sepuluh orang, kami tetap berdua saudara juga. Adalah maksudnya Kiu Po Ampo untuk dengan samar-samar membantui Liok Yang Cinkun, tetapi imam ini sedang bergusar, ia memang beradat keras sekali, ia tidak dapat menangkap maksud baik dari kawannya itu. Maka dengan sengit ia berkata, biarlah dengan sepasang tanganku yang berdarah daging ini aku menyambut sepasang tongkatnya Hek Pek Moko, untuk belajar kenal dengan ilmu silat dari si Hek. Kiu Po Ampo tidak mau mengarti, sembari tertawa, ia berkata pula. Liok Yang Cinkun, kau adalah tokoh utama dari satu partai, walaupun kau bertempur satu melawan dua, hal itu masih kurang tepat, menang pun belum berarti kegagahan untukmu, dari itu baik kau membiarkan aku si perempuan tua mewakilkan lebih dulu padamu dalam satu pertempuran ini. Dengan kata-katanya ini, Kiu Po Ampo bermaksud baik. Ia mengetahui memang ada semacam ilmu silat yang mesti digunai berbareng oleh dua orang dan ia menduga Hek Pek Moko mengerti itu, maka mau ia percaya, Liok Yang Cinkun bukannya tandingan dari dua saudara Moko itu, karenanya, hendak ia bantuannya. Ia bersahabat kekal sama si imam, tidak puas ia andai kata kawan itu roboh di tangannya kedua musuh ini. Di dalam halnya ilmu silat, ia cuma kalah setingkat dari Chie He E To Jin, maka ia percaya bahwa ia akan sanggup melayani Hek Pek Moko. Maka itu ia menyesali akan mendapatkan Liok Yang Tetap Sama Kepala Besar dan Kejumawaannya, tak sudi kawan itu mengalah. Selagi saat tegang itu, sekonyong-konyong ada terdengar suaranya satu orang lain. Kata orang itu saudara-saudara Hek Pek dan Kongsun Chiam Poe, silahkan kamu menanti giliranmu belakangan saja, sekarang ini biarkan aku yang lebih dulu belajar kenal dengan Kungoan It Hie Kang dari Liok Yang Cinkun. Segera ternyata, orang yang membuka suara itu ada O Bong Hu, salah satu di antara Sutai Kiam Ke, empat jago pedang, yang kedudukannya hanya berada di bawah Tio Tan Hong, tetapi mengenai derajatnya, dia ada lebih tinggi satu tingkat daripada Tan Hong itu. Melihat siapa yang berbicara itu, Hek Pek Moko suka mengalah. Baiklah, kali ini suka kami mengalah. Kata mereka. Tapi ketahuilah, kami berdua sudah melepas kata-kata, tidak nanti kami sedih mengijankan orang ini berlalu dari ini gunung dengan masih berjiwa, dari itu kami minta, di waktu kau menurunkan tangan, janganlah kau berbelas kasihan. O Bong Hu tertawa. Aku tahu. Sahutnya gembira. Tidak usah kau memesan, saudara-saudara yang baik, akan aku menghabiskan tenagaku untuk menunaikan tugasku. Kemurkahannya Liok Yang Cinkun bukan Kepalang. Hebat kata-kata orang yang menyinggung kehormatannya itu. Tapi ia tahu ia lagi menghadapi lawan-lawan yang tangguh, tidak berani ia terlalu mengumbar nafsu amarahnya itu, hanya karenanya, cuma rambutnya yang pada bangun berdiri. Segera ia berjalan, tiga tindak di samping O Bong Hu, tiga tindak lempang, sikapnya bagaikan seekor singa hendak menerkam mangsanya. O Bong Hu pun bersikap sungguh-sungguh, ia mengimbangi gerak-gerik orang. Di saat orang maju tiga tindak, ia mundur tiga tindak juga, matanya mengawasi tajam lawan itu, dan kapan orang mundur, ia berbalik maju, tetap tiga tindak. Ia mengambil sikap atwa. Secara demikian mereka itu main maju mundur, kira-kira seperempat jam, masih belum ada yang turun tangan. Semua hadirin lainnya mengarti, kedua pihak sama-sama tengah mengerahkan tenaga mereka, maka juga, satu kali mereka bergerak, kesudahannya mesti hebat sekali. Sin Chu menyaksikan itu dengan Mas Gul. Ia mengawasi ke bawah bukit. Di sana, samar-samar masih terlihat bayangan tubuh dari Tam Tai Biat Beng dan Yap Seng Lim. Ia menjadi heran sekali. Ah, mengapakah mereka jalan lambat sekali? Ia berpikir. Ia berkhawatir untuk keselamatan Ong Hu, istananya Tuan Ong Ya, ia menyesal yang ia tidak dapat menganjurkan mereka jalan cepat. Entah kenapa, ia pun mengawasi punggungnya Seng Lim, mengawasi hingga beberapa kali. Ia ingat orang telah berkurban untuk menolongi ia, bahwa orang telah terluka karenanya, dan sekarang orang pergi dalam keadaan terluka itu untuk menolongi Ong Hu, setahu dia bakal berhasil atau tidak. Ah, biarlah dia kembali dengan tidak kurang suatu apa. Pikirnya pula kemudian. Demikian Sin Chu berpikir, ia tidak tahu bahwa Biat Beng sebenarnya telah terluka karena tadi dia sudah menangkis serangannya Teg Seng Siang Jin, sedangkan Seng Lim karena lukanya tidak dapat menggunai ilmunya lari ringan tubuh. Sebenarnya mereka itu terlebih cemas hatinya daripada si Nona sebab mereka pun ingin sekali lekas tiba di Ong Hu. Masih si Nona berdiri menjublak ketika tubuhnya Biat Beng dan Seng Lim sudah tidak nampak lagi ketika kemudian ia berpaling, sinar matanya bentrok sama sinar matanya Tiat Keng Sim, yang tengah mengawasi kepadanya. Sinar matanya si anak muda itu lemah dan seperti mengandung penyesalan. Hanya sedetik itu, Sin Chu mendapati di depan matanya seperti berbayang tubuhnya Seng Lim serta tubuhnya Keng Sim, kemudian bayangan Keng Sim itu seperti menindik bayangannya Seng Lim. Tanpa merasa, ia mengangkat kepalanya, memandang Keng Sim pula. Hanya ini kali ia mendapatkan romen tegang dari anak muda itu, yang matanya menjurus ke lain arah. Kapan ia sudah ikuti tujuan mati si anak muda, ia mendapatkan Ong Bong Hu serta Liok Yang Cinkun lagi menghadapi saat-saat yang sangat membahayakan. Mereka itu tidak berputaran dengan setindak demi setindak, hanya tindakan mereka berubah menjadi sangat cepat, akan dilain saat terdengarlah bentakan Liok Yang Cinkun. Jikalau bukannya kau tentulah aku. Itulah berarti ancaman. Sampai di situ cukup sudah si imam mengumpul tenaganya, maka tibalah ketikannya untuk ia menyerang dengan ilmu silatnya Kung Wa An It Hie Kang, semangatnya yang dipersatukan. Hebat serangan itu, angin seperti menderi, pasir dan batu bagaikan berterbangan. Berbareng dengan serangan itu, tubuh Ong Bong Hu seperti terhuyung, tetapi ia menyambut dengan satu jari tangannya diangsurkan, maka sebagai kesudahan dari itu lantas terdengar suara beradu yang tajam menusuk kuping, seperti bola kena tertusuk jarum dan kempes sendirinya. Tubuhnya Liok Yang Cinkun juga lantas terhuyung beberapa tindak, mukanya menjadi pucat sekali. Ia runtuh seperti ayam jago terpecundangkan. Ong Bong Hu sudah menggunai It Hie Sian, atau pukulan sebuah jeriji, yang justru ada penakluk untuk Kung Wa An It Hie Kang. Masih syukur untuk Liok Yang Cinkun, telah mahir latihannya, kuat tenaga dalamnya, jikalau tidak, pastilah rusak anggauta-anggauta tubuh bagian dalamnya dan jiwanya akan melayang lantas. Begitulah kalau jago-jago saling bertempur, cukup dengan satu gebrakan yang memutuskan. Tapi Liok Yang Cinkun, bersifat lain dari umumnya jago-jago. Ia penasaran, ia tidak sedih segera mengaku kalah. Ia merasa hilang muka. Maka juga sejenak kemudian, setelah berlompat jumpalitan, ia berdiri dengan sebelah tangannya mencekal sebatang alat senjata yang luar biasa. Senjata itu panjang dan merah, di ujungnya ada tergantung dua batok kepala orang terbuat dari emas putih, hingga dilihat sekelebatan, mirip itu dengan tengkorak tulen. Oh Bong Hu! Berseru si imam! Kau terkenal sebagai ahli pedang di utara, sekarang ingin aku melihatkah sebenarnya ada mempunyai kepandayan apa? Kata-kata ini tidak menantikan jawaban. Liok Yang Cinkun sudah lantas menggeraki senjatanya yang aneh itu, menjujuk kepada lawannya. Yang lebih aneh adalah mulutnya kedua tengi korak itu bisa terbuka sendirinya, di situ terlihat barisan gigi yang putih meletak, kedua baris gigi atas dan bawah itu hendak menggigit lawan. Oh Bong Hu! tidak menjadi juri, bahkan sebaliknya ia tertawa-tawar. Dengan senjatamu yang sesat ini kau hendak menggertak orang. Hektometer. Katanya. Liok Yang Cinkun bergerak dengan sangat gesit, tapi tak kalah gesitnya adalah jago pedang dari utara itu, yang dalam sekejap saja sudah menghunus pedangnya dengan apa ia menangkis. Kedua senjata bentrok dengan menerbitkan suara, akibatnya cambuk si imam mental balik. Liok Yang Cinkun menggeraki balik tangannya, kembali senjatanya itu menyerang pula, bahkan sekali ini, ia menyerang beruntun-beruntun tiga kali dengan serangannya berantai Lian Hoan Sampian. Tiga cambuk saling susul. Senjata itu berputar keras, anginnya mendesir-desir. Oh Bong Hu! berlaku celi dan sebat. Ketika kedua tengkorak menyambar kepadanya, ia menyentil dengan dua jari tangannya yang kiri, membarungi mana pedangnya, pedang cengkong kiam memapas tangan orang yang repet di antara ujung itu. Liok Yang Cinkun berseru sambil dengan tangan kirinya menggempur, untuk menghancurkan jeriji orang, sedang cambuknya, yang ditarik pulang, ia pakai untuk menyerang pula, kembali secara berantai. Sebenarnya senjatanya Liok Yang Cinkun ini, yaitu kolopian, atau cambuk tengkorak, biasa digunai untuk menggempur merusak tenaga dalam dan jalan darah lawan, sedang kedua tengkoraknya sendiri ada mempunyai keistimewaan lain, maka beruntunglah Oh Bong Hu, dia telah mempunyai kepandayan yang mahir sekali hingga dapat dia melayani terus tak peduli senjata aneh itu. Tan Hang mengangguk-angguk melihat Kera berkelahi kawannya itu. Di dalam hatinya, ia berkata, tidak kecewa Oh Bong Hu menjadi ahli warisnya siang kuan ciam poe, ternyata ilmu silatnya sudah melebihkan berlipat kali daripada Tam Tai Biat Beng yang menjadi kakak seperguruannya. Makin lama pertempuran menjadi makin hebat, hingga datang saatnya cambuknya si imam menyerang berulang-ulang ke kiri dan kanan, lalu kedua tengkoraknya, dengan masing-masing mulutnya terpentang, mengancam menggigit pundak kiri dan kanan dari Oh Bong Hu, sedang ujung cambuknya menyambar mengancam melilit ke kaki orang. Demikian satu gerakan dengan tiga macam tujuannya. Menampak serangan hebat itu, hampir-hampir Sin Chu menjerit bahna kagetnya. Selagi ancaman ada demikian dasyat, hanya sedetik, tubuh Oh Bong Hu sudah bergerak, menggeser dari tempatnya menaruh kaki barusan. Ia telah berlompat tinggi satu kaki lebih, dengan gerakannya yang cucu anin. Atau burung walet menembusi awan. Ia bukan melainkan berkelit, sambil berlompat, kedua tangannya bergerak juga, pedang di tangan kiri, tangan kanan dengan jerijinya, dari atas menyerang ke bawah. Maka terdengarlah dua kali suara nyaring. Kedua tengkorak emas putih itu telah kena terhajar, keduanya pecah, terbuka mulutnya, dari situ menyembur sinar terang yang berwarna merah tua. Memang, cambuk dari liok yang cinkun itu sebenarnya adalah kololiatoh pian atau cambuk tengkorak api, sebab di dalam tengkorak itu, yang digunainya untuk menggigi turat-turat musuh, juga ada tersimpan api, yang dapat menyembur membakar lawan. Ini pula sebabnya kenapa imam ini berani menantang Hakpek Moko. Ia hendak mengandalkan senjatanya yang luar biasa situ. Semua terperanjat sebagai kesudahannya menyemburnya api itu. Au bonghu seperti terkurung api, hingga bajunya, dan rambutnya juga, telah kena terbakar. Karena ini di kedua pihak, ada orang-orang yang telah berlompat maju, untuk membantui masing-masing pihaknya. Orang berlompat maju dengan cepat sekali, tetapi di dalam gelanggang pertempuran, peristiwa berlaku dengan terlebih cepat pula. Dua kali lagi terdengar suara jangkeras, dengan kesudahannya kedua tengkorak terhajar hancur oleh au bonghu, yang seperti tidak jeri terhadap api, yang telah menggunai jari tangannya yang liahai. Tau liong cun cia baru saja tiba ketika kupingnya mendengar jeritan hebat dari liok yang cinkun, kawannya itu yang menapi. Sebab lagi sekali ia kena diserang pukulan It Chiesian dari lawannya, dan kali ini hancurlah pertahanannya kungwaan It Chie Kang, maka sambil menjerit, ia roboh ke tanah, dari mulutnya, kupingnya, hidungnya, semua telah keluar darah. Ia merintih seraya bergulingan di tanah. Kiu Po Ampo menjadi sangat gusar, dia berlompat dengan tongkatnya dengan apada menyapu, untuk menghajar roh u bonghu. Hekpek mokopun gusar bukan main dengan tongkatnya mereka menangkis. Kau hendak main keroyok? Dua saudara ini menegur. Belum sempat Kiu Po Ampo menjawab teguran itu, Tau liong cun cia, yang sudah kepalang maju, mendahulukan menyerang. Sabar, sahabat. Berseru In Tiong, yang maju menangkis serangan itu. Sampai di situ, Tio Tan Hang mengasih dengar pula suaranya. Cie E To Tiang satu. Bukankah kau telah mengatakannya, siapa terluka atau terbinasa, dia cuma dapat menyesalkan nasib malangnya. Adakah perkataanmu ini tak masuk hitungan? Ditegur begitu, Cie E To Jin pun mengasih dengar suaranya. Kong Sun To You, tolong kau mundur dulu. Demikian ia berkata kepada kawannya. Cie E To Ampo jadi sangat menyesal, maka juga dengan tongkatnya ia memukul tanah. Kali ini aku roboh. Ia mengeluh. Hek Pek Moko mendengar itu, mereka sebaliknya tertawa. Kami berdua saudara pasti sekali akan menemani kau main-main. Katanya, Kiu Po Ampo tidak melayani bicara, ia hanya menghampirkan Liu Yang Chin Kun. Imam sahabatnya itu rebah dengan napas empas empis, darah mengalir keluar dari mulut, hidung, metu dan kupingnya, nadinya berjalan dengan sangat pelahan. Itulah tanda bahwa dia tidak bakal hidup lebih lama pula karena telah rusak semua anggauta dalam tubuhnya. Itu waktu In Tiong dan Tau Liong Cun Chia telah terus bertempur. Inilah disebabkan kawannya Liu Yang Chin Kun itu tidak mau mengarti, tak sudi dia mundur. Maka itu, In Tiong terus melayaninya. Tau Liong menggunakan sebilah golok yang luar biasa juga. Ujung golok itu terpecah dua bagaikan gaotan, di waktu digeraki, dari dalam situ memancar sinar merah tua gelap. In Tiong luas pengalamannya, maka ia dapat menduga, mestinya golok itu telah pernah direndam dalam semacam racun. Karena ini ia berlaku waspada, ia melayani dengan ilmu goloknya Lohan Sintuo dengan apa ia seperti menutup dirinya. Ilmu golok Lohan Sintuo, atau golok Aryat, ada ciptaannya Hian Kya Itsu, yang mengambil gerak-geriknya 500 sarhat. Di masa mudanya, dengan itu Hian Kya telah menjagoi. Tenggak adalah murid kepalanya dan tenggak berhasil mewariskan ilmu golok itu. Paling belakang, In Tiong pun dapat memahamkan ilmu golok itu sesudah peryakinan belasan tahun, maka juga, tidak peduli Tau Leong Chun Chia ada sangat lihai, melayani In Tiong ini, dia cuma bisa merampas kedudukan seri. Lama juga dua orang ini bertarung, sampai lewat 100 jurus. Rupanya Tau Leong Chun Chia penasaran, tiba-tiba terdengar seruannya yang nyaring, goloknya berkelebat bersinar. Ia telah menggunai jurus naga jahat keluar dari kedungnya. Dengan itu ia mencoba memecahkan kurungan lawannya. Hek Pek Moko terkejut menyaksikan itu penyerangan sangat dasyat, tanpa merasa mereka mengeluarkan seruan. In Tiong sendiri telah menanti hingga golok sudah datang dekat kepada mukanya, dengan tiba-tiba ia berkelit, sambil berkelit itu tangannya dipakai membabat berbalik. Dengan begitu, dari membalas menyerang. Sasarannya adalah lengan lawannya itu. Tau Leong Chun Chia dapat mengelakkan diri seantaranya. Goloknya itu bentrok sama golok musuhnya. Dengan begitu maka gagahlah serangannya barusan yang memecah kurungannya In Tiong. Bagus! Bagus! Pek Moko membalas memuji. Akan tetapi Tan Hang mengjeleng kepala dan mengatakannya. Gerakan yang kedua kali kurang sempurna. Inilah disebabkan, ilmu golok kloohan Sinto itu pertama mengutamakan penyerangan dan kedua pembelaan diri, tetapi In Tiong menggunakannya pertama untuk memela diri, lalu sebagai penyerangan. Belum rapat mulutnya Tan Hang atau Tau Leong Chun Chia sudah menyerang pula dengan cepat sekali, umpama kata kilat menyambar. Itulah dia gerakan burung aneh berjumpalitan. Goloknya bagaikan menyapu mengikuti gerakan tubuhnya itu. In Tiong melihat bahaya mengancam, ia berkelit sambil melemparkan goloknya. Itulah salah satu tipu dari loohan Sinto untuk membebaskan diri dari ancaman bahaya. Goloknya itu, meskipun dilemparkan, dilemparkannya ke arah musuh untuk menyerang, sesudah mana dapat menyambarnya pula untuk menangkap. Tau Leong Chun Chia kaget hingga dia berteriak. Dia mencoba berkelit. Kesudahannya dia dapat menolong lehernya tetapi tidak pundaknya, yang keserepet gegolok, hingga dagingnya kena terpapas. Pek Moko kembali kaget, setelah itu ia bernafas lega. Ia menganggapin Tiong sudah bebas dari ancaman bahaya. Sebenarnya hendak ia majukan dirinya. Tapi dogaannya itu keliru. Tau Leong Chun Chia itu ganas sekali, tanpa memperdulikan yang dia sudah terluka, begitu habis terpapas pundaknya, begitu dia membacok pula, hingga tahu-tahu goloknya yang beracun itu sudah berkilau berkelebat di depan muka lawannya. Dalam saat sangat berbahaya itu, sebelah tangannya Intiong berkelebat, lalu terdengar suara yang nyaring keras. Sebab sebelah tangannya Tau Leong Chun Chia telah terpatah. Tapi di samping itu, lengan Intiong sendiri mengeluarkan darah, karena dagingnya telah tergores golok musuh, lukanya panjang tiga dim lebih. Dalam lukanya yang hebat itu, Tau Leong Chun Chia masih sempat tertawa menyeringai, seraya menarik tangannya yang patah itu, ia kata pada lawannya. Kau membuatnya aku bercacat tetapi juga jiwamu tidak bakal terlindung lagi. Mendengar itu orang semua kaget bukan main. Intiong tidak menggubris kata-kata orang, dengan tindakan terhuyung ia berlari untuk pulang. Dari luka di lengannya itu, darah terlihat menetes jatuh. Tau Leong Chun Chia itu terhajar pukulan Tai Lek King Kong Chiang, lengannya tidak dapat dilindungi lagi, tetapi dia membalas dengan gorsan goloknya yang beracun, racun yang terbuat dari campuran kotoran badak dan burung serta ilar-ular berbisa dari pulau Benghe Ertu di Laut Timur. Setahunya dia, tanpa obat pemunah dari dia sendiri, luka itu tidak dapat disembuhkan lain orang. Istrinya Intiong, ialah Tam Tai Keng Beng, segera memegangi suaminya itu, untuk diantar pulang. Lebih dulu ia sudah merobek ujung bajunya, untuk membalut luka suaminya. Telah terlihat sebuah garis sitam menaik pada lengan yang terluka itu. Menampak itu Tan Hang segera berkata kepada Tam Tai Keng Beng. Lekas ajak dia beristirahat di kamar Samedi. Kau bantu dia mengempos semangatnya, untuk mencegah menjalarnya racun itu. Tam Tai Keng Beng pun seorang ahli, ia menginsyafinya, garis sitam itu adalah racun yang sedang bekerja, jikalau racun itu menyerang ke ulu hati, habis sudahlah lelakon suaminya. Maka itu ia berlari-lari pulang seraya mempetpayang suaminya itu. Menyaksikan kesudahannya pertempuran itu, Ciehe Eto Jin tertawa berkaka. Dalam babak ini dua-dua pihak sama-sama mendapat luka, kita boleh anggap ini seri. Katanya, bagaimana dengan babak yang kedua? Hekpek Moko berlompat maju berbareng. Kali ini kami berdua saudara yang menggantung merek. Berkata mereka, Kiu Po Ampo mengasih dengar tertawa dingin, dengan tindakan pelahan ia maju ke dalam gelanggang. Hektometer. Katanya, tetap mengejek. Telah lama aku mendengar tentang dua batang tongkat mustika dari Hakpek Moko, tongkat mana berharga mahal seperti harganya sebuah kota, maka itu sekarang aku si perempuan tua ingin main-main dengan kamu. Marilah kita bertaruh dua kali. Bertaruh apakah? Menanya dua saudara itu. Yang pertama ialah bertaruh jiwa, dan yang kedua bertaruh hadiah. Menyahut Kiu Po Ampo dengan Jumawa. Hadiah itu ialah senjata-senjata di tangan kita. Aku sangat penuju dua batang tongkat kamu itu. Hekpek Moko tertawa dingin. Jikalau kau ada mempunyakan kepandaian, kau ambillah senjata kami ini. Kata satu di antaranya. Kami tidak memandang berharga kepada tongkat kami ini. Kiu Po Ampo membawa sikapnya yang tenang. Tentang tongkatku ini. Katanya, pelahan, sabar. Meski ini bukannya tongkat yang dapat dipandang berharga, sebenarnya adalah benda mustika. Maka aku percaya pertaruhan ini tidak akan merugikan kamu. Jikalau kamu tidak percaya, kamu cobailah satu kali, nanti baru kamu merasa. Hekpek Moko tidak menjawab hanya mereka mengangkat tongkat mereka ke dada mereka. Kiu Po Ampo belum habis dengan kata-katanya itu tak kalah tahu-tahu tongkatnya dikasih melayang, maka itu terdengarlah satu suara bentrokan seperti nyarinya emas atau kemala, sedangkan sinar hijau dan putih berkelebat lenyap. Akibatnya itu ialah Hekpek Moko dan Kiu Po Ampo sama-sama mundur sendirinya tiga tindak. Di antara mereka bertiga itu adalah Pek Moko yang tenaga dalamnya terlemah, ia lantas merasakan kedua belah lengannya sesemutan dan baal. Karena ini sekarang insaflah ia akan liahainya Kiu Po Ampo Kongsun Buhou dari Bukit Ai Laosan Kongsun Buhou sendiri pun terkejut. Sebelumnya ini, belum pernah ia menghadapi lawan yang tenaga dalamnya seimbang dengan tenaga dalamnya sendiri, yang dapat menangkis tongkatnya seperti kali ini, sampai ia mesti mundur tiga tindak. Karenanya, ia pun menginsafi hebatnya kedua saudara Moko itu. Coba ia tidak mempertahankan diri dengan kuda-kuda berat badan seribu kati. Mungkin ia terhuyung roboh. Habis mundur itu, Hekpek Moko sudah lantas bergerak pula. Hek Moko dengan tangan kiri di depan menotok kepada nadi lawan, dan Pek Moko dengan tangan kanan menotok ke jalan darah hiat hei. Kedua tongkat, dengan sinarnya hijau dan putih, berkelebat sama gesitnya, bagaikan halilintar. Selagi kawan-kawannya si wanita tua terperanjat untuk gerakan luar biasa sebet itu, si wanita tua sendiri memperdengarkan seruan nyaring, tongkatnya dikasih bergerak turun. Itulah jurus pengseilogan. Atau burung belibis turun di pasir datar. Pertama dengan itu dihalau serangannya Pek Moko, lalu menyusul itu ujung tongkat menyambar ke atas, ke mukanya Hek Moko, totokan siapa telah dapat dihindarkan dengan satu gerakan tadi. Tongkat yang berkepala seperti burung darah itu bahagian pacuhnya mematuk muka lawan yang berkulit hitam itu. Hebat serangannya Kyuko Ampo ini. Ia pun percaya bahwa ia bakal berhasil. Ia hanya keliru menduga. Kalau ia menyerang Pek Moko, mungkin ia dapat mencapai maksudnya. Tapi ia sudah mengarah Hek Moko. Maka taang. Tongkatnya itu kena ditangkis tongkat Lek Giok Tung. Jangan mengharap terlalu banyak. Mengejek Hek Moko, habis mana tongkatnya itu terus bersatu pula dengan Pek Giok Tung, tongkat putih, dari Pek Moko, saudaranya. Maka kedua tongkat itu seperti mengurung tongkat lawannya. Segera setelah itu beberapa jurus berlangsung. Hebat perlawanan dari Kyuko Ampo, yang berulang kali memperdengarkan seruan-seruan dari kemurkaan, ujung tongkatnya bergerak ke segala penjuru. Hek Pek Moko nampaknya berlaku sabar, mereka tidak menyerang hebat, lebih banyak mereka memelah diri, karena itu, berselang sekian lama, kekuatan mereka berimbang saja. Hanya benar, sama-sama mereka itu tidak berani berlaku apa. Semua hadirin menjadi kagum, mereka menonton dengan menjublak. Dalam saat itu kembali terdengar bentrokan yang nyaring, lalu suara itu sirap. Segera terlihat apa yang menyebabkan itu. Kyuko Ampo memegang tongkatnya di tengah-tengah dengan kedua belah tangannya. Ujung tongkat itu, yang kiri menahan tongkat Lek Giok Tung dari Hak Moko, yang kanan menahan tongkat Pek Giok Tung dari Pek Moko. Maka mereka merupakan segitiga, sebab ketiga tongkat itu bagaikan empel satu pada lain. Ketiga orang itu berdiri diam laksana patung. Mereka tapinya tidak usah berdiam lama, atau pada mereka segera terlihat perubahan. Masing-masing embun-embunan mereka sudah lantas mengeluarkan uap seperti asap yang mengepul naik, warnanya putih. Cie E E To Jin dan Tio Tan Hong terkejut bukan main. Mereka ketahui baik sekali ketiga orang itu, dalam dua rombongan, tengah mengadu tenaga dalam. Kalau terus mereka saling berkuat hingga semangat habis, mereka bakal bercelaka dua-dua pihak, yang menang bakal menderita sama seperti yang kalah. Sudah diketahui, lihainya Kiu Po Ampo cuma di sebawahan Cie E E To Jin. Dia diundang Cie E E E, untuk membantui kalau-kalau siang keantiannya turun tangan sendiri, supaya si imam mendapat tenaga bantuan yang berarti. Siapa tahu, wanita kosen itu menemui tandingan dalam dirinya Hekpek Moko. Inilah tidak disangka sama sekali. Hebat akibatnya apabila wanita itu dirobohkan Hekpek Moko, karena itu berarti lenyapnya bantuan yang dibuat andalan. Tio Tan Hong bersenyum. Kita tengah melatih silat, untuk itu tidak usahlah kita main mati atau hidup. Katanya. Baiklah babak ini ditutup dalam keadaan seri. Tan Hong ketahui dengan baik, apabila pertempuran itu berlangsung, Hekpek Moko pasti bakal menang dan Kiu Po Ampo akan mati letih tetapi pun dua saudara itu bakal mendapat sakit hebat mungkin bercacat karenanya. Inilah apa yang diharap-harap Cie E E To Jin, maka itu segera ia maju sambil membawa kipasnya. Benar, katanya. Ia bertindak dengan sabar, tetapi toh sebentar saja ia sudah berada di sisinya Kiu Po Ampo, cuma bersangsi sedetik, kipasnya itu dipakai menyelak di antara senjatanya orang-orang yang lagi berkutat itu. Hekpek Moko bertiga ada orang-orang lihai, tubuh mereka berdiri tegar bagaikan gunung, ketika Cie E E mengerahkan tenaganya, mereka itu tetap tidak bergerak, adalah tubuh si imam sendiri yang bergoyang seperti terhuyung. Kejadian ini membuat mukanya Cie E E menjadi merah. Ia lantas menyedot hawa, kembali ia majukan kipasnya, kali ini ia menggunai tenaga tak setengah hati seperti tadi. Ia penasaran, hendak ia memaksa memisahkan tiga orang itu. Justru itu pedangnya Tio Tan Hang melesat menyelak ke arah ketiga jago itu, dia sendiri sembari tertawa memperdengarkan suaranya. Biarlah aku membantu kepada Tio Tiang. Cie E E Tio Jin menggeraki kipasnya, untuk mengangkat tongkatnya Kongsun Bu Hao, dan pedangnya Tan Hang menarik melepaskan kedua tongkatnya Hekpek Moko. Dengan begitu, terpisahlah ketiga orang yang lagi menguji tenaga dalam mereka itu. Kiu Po Ampo dan Hekpek Moko mengawasi satu kepada lain dengan muka mereka merah padam saking mendungkolnya, tetapi mereka bernapas sengal-sengal, tidak dapat mereka membuka suara, karenanya terpaksa mereka pada mengundurkan diri. Tio Tan Hang bersenyum pula. Sungguh sukar dicari ketika baik seperti ini. Berkata dia sabar. Karena itu, Tio Tiang, berhubung dengan kedatangan Tio Tiang ini, aku yang muda ingin sekali meminta pengajaran daripadamu. Cie E E Tio Jin mengangkat kepala berdongak ke langit, terus ia tertawa. Ia pun membawa sikap yang sabar sekali. Dulu hari pernah hingga tiga kali Pinto memohon pengajaran dari kakek gurumu untuk memperoleh kemajuan. Ia menyahuti. Sayang hingga kali ini tidak ku berjodoh menerima pengajaran itu. Katanya kamu suami istri sudah mendapatkan pelajaran ilmu silat pedang tergabung dari Hian Kya Itsu, baiklah, silahkan kamu berdua maju, supaya dengan begitu Pinto O jadi mendapat membuka pandangan mataku. Cie E E mengetahui dengan baik Tio Tan Hang sudah maju jauh sekali, ia telah melewati paman-paman gurunya, akan tetapi mengingat dalam soal derajat dia terlebih tinggi dua tingkat dari orang Siti itu, sengaja dia mengucapkan kata-katanya itu. Dia tidak sudi yang di muka orang banyak itu dia nanti kehilangan kehormatan dirinya. Inlui tengah mengempok anaknya, ia menyender di pintu, apabila ia mendengar suaranya si imam, sepasang alisnya yang lentik bangun berdiri. Sincu, mari kau rempok adik seperguruanmu ini. Ia kata pada muridnya. Belum lagi Nona I E menghampirkan, Tan Hang sudah mencegah. Adik In, tak usah kau maju. Demikian katanya. Sincu pun ketahui, baru habis melahirkan, tenaganya Inlui masih belum pulih, maka itu, ia turut berkata, Subo, biarlah aku saja yang menggantikan kau, jikalau aku gagal, baru Subo yang maju. Keng Sim terkejut, hingga ia menanya. Kau yang maju? Ia tahu liahainya Ciehe E Tojin itu, yang ilmu silatnya sangat terkenal, yang derajatnya telah sama tingkat dengan Hyankya Itsu dan Siang Kantianya, maka itu, bagaimana dapat si Nona mengajukan diri? Bukankah itu sama seperti Ceng Corang yang membentur kereta? Karenanya, hendak ia menjegah. Nona Bok yang di pinggiran menyaksikan lagaknya pemuda si Tiat ini, pada matanya lantas saja nampak sinar tak puas. Tan Hang bersenyum pula ketika ia berkata kepada muridnya, Sincu, tidak usah kau maju. Marilah berikan pedangmu padaku. Nona Ie bersangsi sejenak, lantas ia meloloskan pedangnya, dengan hormat dan pelahan ia serahkan pedang itu kepada gurunya. Tan Hang menyambuti Ceng Beng Kiam, habis mana ia menghunus pedangnya sendiri, pedang pekin Kiam. Setelah ia mengebaskan kedua pedang itu, berkatalah ia dengan nyaring. LMU silat pedang tergabung dari partai ku tidak selamanya mesti dimainkan oleh dua orang, dapat juga oleh seorang orang bersendirian, maka itu silahkan Ciam Pue memberikan pengajaran kepada ku. Semenjak beberapa tahun ini Tio Tan Hang sudah mencapai puncaknya kemahiran, maka itu apabila ia menghadapi musuh, tidak sudi ia menggunai senjata tajam, akan tetapi sekarang ia menghunusnya sampai dua batang, itulah menandakan lawannya, Ciehe E. Tojin, ia pandang tinggi. Meskipun demikian, Ciehe E. masih berlagak, dia menunjukkan sikap Jumawa. Habis mengibas kipasnya, dia berkata dengan tawar. Baiklah, kau boleh maju. Tan Hang tidak segera menerjang. Ia sebaliknya berkata, kakek guruku pun pernah memuji ilmu silat pedang dari To'o Tiang. Silahkan To'o Tiang menghunus pedangmu itu supaya aku yang terlebih muda dapat belajar kenal. Benarkah? bertanya Ciehe E. Benarkah kakek gurumu pernah memuji demikian? Ah, sayang ia sekarang tengah menutup diri. Sekarang dengan siapakah dapat aku mengadu pedang? Tio Tan Hang, sudah, jangan kau banyak bicara lagi, kau majulah. Dengan menggoyang-goyang kipasnya, imam ini tetap menjual lagaknya. Dia nampak sangat Jumawa. Tan Hang mendongkol juga, tetapi ia dapat mengendalikan diri, daripada menunjukkan kemurkahan, ia justru tertawa. Ia membalingkan pedangnya hingga terdengar suara mengaung. Jikalau begitu, maafkan, aku yang muda berlaku kurang hormat. Katanya kemudian dengan dingin. Ia lantas saja menyerang dengan Ceng Beng Kiam, mengarah jalan darah Hong Hu Hyat. Ciehe E. membawa lagaknya sangat angkuh, tetapi sebenarnya tidak berani ia memandang enteng kepada orang Sitiho ini, maka itu ia sudah lantas pentang kipasnya. Itulah kipas bukan sembarang kipas, sebab terbuatnya daripada emas tercampur baja yang telah berulang kali di leburnya, semua tulangnya berjumlah belasan batang, kecuali bulunya, yang merupakan kipas, tulang-tulang itu tajam seperti jarum. Jadi itulah senjata yang istimewa sekali. Selagi Ciehe E mengebas, maka berkelebatlah suatu sinar hijau. Imam itu terus tertawa berkaka. Sepasang pedang tergabung. Serunya. Tidak, tidak. Ah! Dan ia menjadi terkejut. Sebenarnya ia hendak membilang. Sepasang pedang tergabung, kiranya sebegini saja. Tapi tahu-tahu sinar hijau itu seperti sudah mengitarkan kepalanya, menyambar dan berbalik, menyusul mana, sinar putih pun berkelebat, hingga semua jalan darahnya seperti telah terkurung kedua pedang itu. Dalam keadaan seperti itu, Ciehe E memutar kipasnya ke kiri dan kanan, sambil mengempos semangat. Ia membuat perlawanan. Sekarang tidak lagi ia membuka mulutnya. Tio Tan Hong berlaku bengis, satu kali ia sudah mendesak, ia ulangi itu tak hentinya. Ciehe E melawan, tiga kali ia membalas menyerang dengan pekong Chiang. Pukulan memukul udara. Sia-sia saja, dia tidak dapat mengundurkan musuhnya, dia tetap didesak, malah semakin keras. Tanda petik. Chiang Pue, apakah kau masih tidak hendak menghunus pedangmu untuk memberi pengajaran pada aku? Bertanya Tan Hong kemudian, sambil tertawa dingin. Pertanyaan itu pun dibarengi sama serangan Ceng Beng Kiam ke jalan darah Siang Kiu Hiat dan pedang Pekin Kiam ke jalan darah Leng Kia Hiat. Ciehe E menangkis dengan kipasnya, dengan tangan kirinya juga, tetapi justru itu, sinar pedang lawan bagaikan bertukar kedudukan, sinar hijau dan sinar putih berbelit, menyambar secara tidak disangka-sangka. Dalam keadaan seperti itu, cepat-cepat si imam menggeser tubuh dengan tipunya memindahkan wujud, menukar kedudukan. Kipasnya bergerak dengan sebat tetapi tidak urung ia merasakan sambaran hawa dingin kepada kepalanya, sebab pedangnya Tan Hong lewat di atasan kepalanya itu, hampir saja mengenai kulit kepalanya. Baru sekarang imam ini terkejut, maka itu sembari memutar tubuh, dengan sendirinya ia menghunus pedangnya, yang sejak tadi tergantung saja di pinggangnya, terus dengan pedang itu ia menangkis ke kiri dan kanan. Secara begini saja maka dapatlah ia membuyarkan serangan bertubi-tubi. Diam-diam ia mengeluarkan peluh dingin. Selama itu Pek Moko sudah dapat beristirahat, ia menonton dengan asik sekali, kapan ia telah menyaksikan si imam terdesak demikian rupa, ia bertepuk-tepuk tangan, ia tertawa besar, dari mulutnya keluar ejakan. Hai, imam busuk hidung kebau, kau masih banyak tingkah? Hahaha, kau inilah yang dibilang, diundang minum arak kau tidak sudi minum, sekalinya, kau minum arak demdaan. Lihat, bukankah kau terpaksa dengan jinak menghunus pedangmu juga? Cie E To Jin tidak dapat melayani orang yang menghinanya itu. Tan Hong sudah melanjuti serangannya yang hebat-hebat, terpaksa ia mesti melayani, untuk memeladirinya, guna menjaga kehormatannya. Walaupun ia berada di pihak terlebih unggul, Tio Tan Hong tidak berani berbesar hati hingga menjadi alpa. Bahkan di dalam hatinya ia berpikir, imam tua ini dapat melayani 13 jurusku yang istimewah hanya dengan menggunai kipasnya, pantaslah kakek guru menyebutkannya dia sebagai jago dari kalangan kelas 1. Pula Cie He E To Jin, setelah tambah pedang di tangannya, kedudukannya tidak lagi lemah seperti sebermula. Pedangnya itu hitam tetapi itulah bukan pedang sembarang, pedang itu terbuat dari besi pilihan, maka juga, meskipun Tan Hong bisa memapasnya hingga bercacat tetapi tak dapat dibabat kutung. Cie He E berkelahi dengan memutar pedangnya itu yang seperti menggelung tubuhnya, dengan ilmu silatnya itu ia hendak membuat pedang lawan turut tergulung juga. Ia mempunyai tenaga dalam yang hebat sekali, maka juga dengan pedangnya itu jarang ia menikam, lebih banyak ia menggempur. Setiap menyerang, tenaganya jadi berlipat kali besarnya. Tan Hong bisa mengerti kere berkelahi dari lawannya ini, ia berlaku tenang tetapi gesit, setiap serangan ia buyarkan, saban-saban ia membuatnya pedang lawan mental balik. Maka terkejutlah Cie He E. Maka imam ini jadi berlaku hati-hati, tenaganya senantiasa dikerahkan. Beberapa kali tertampak Cie He E lebih unggul, selalu ia mengurung, atau di lain pihak ia berbalik terdesak, hingga keduanya menjadi berimbang. Menyaksikan pertandingan itu, Hekpek, Moko dan Oubonghu menjadi kagum bukan main. Di matanya ahli, terlihat Cie He E Tojin lebih mahir di dalam ilmu dalam, berkat usianya yang tinggi dan latihannya lebih lama, akan tetapi di samping itu Tan Hong, menang dalam kemahiran menggunai pedang, dengar begitu, berselang lagi setengah jam, mereka tetap berimbang. Selama itu Kiu Po Ampo telah dapat beristirahat, sesudah kesegarannya pulih, ia habis sabar. Sambil menggederuk dengan tongkatnya, ia berseru. Apakah pantas perbuatan Tio Tan Hong ini, sebagai yang termuda dia menolak yang terlebih tua? Adakah ini caranya menyambut tetamu? Marilah kita menyerbu ke dalam untuk menanya keterangan kepada Hian Kiai si tua bangka? Akur. Menyambut Tau Lyong Chun Chia. Cie He E Tojin, Marilah kita mencari Hian Kiai, untuk bicara dengannya. Buat apa kau melayani segala anak muda? Cie He E Ada Satu Ketua Partai Dia Melayani Tan Hong dan mereka sama tangguhnya, itu artinya ia sudah kehilangan muka, maka kalau nanti ia keliru menggeraki tangan atau kakinya, ia bisa mendapat malu besar. Karena ini, kawan-kawannya itu menggunai siasatnya itu, berteriak-teriak untuk menyerbu saja ke dalam. Dengan siasatnya ini, mereka itu hendak menolongi Cie He E berbareng menyerbu beramai-ramai, untuk mencoba mendapat kemenangan dengan keromba ngeroyok itu. Hekpek moko gusar sekali. Apakah kata-kata kamu tidak ada hitungannya? Mereka menegur. Lo Chi Ampo E Hian Kie Tengah bersama di, bukankah tentang itu sudah diterangkan semenjak siang-siang? Sekarang kamu hendak menyerbu ke tempat suci, apakah kamu sengaja hendak mempermainkan orang? Kiu Po Ampo melenggak, dia tertawa besar. Tidak salah. Jawabnya Nyaring. Memang sengaja kami hendak mempermainkan kamu. Lalu dengan galak ia menyerang. Maka dengan begitu, tongkatnya bentrok pula dengan kedua tongkat dua saudara moko itu. Tau Leong Chun Chia telah kehilangan sebelah tangannya, ia masih tetap gagah, ia pun lantas menerjang dengan sebelah tangannya yang lainnya, yang memegang golok. Tapi segera ia dirintangi oleh Kim Kau Sian Chulim Sian In, yang menangkis golok dengan gaotannya. Au Bong Hu lantas maju, untuk membantui istrinya. Atau mendadak ia merasakan samberan angin yang keras sekali, lalu totokan jari tangannya kena dibikin mental balik. Sebab ia segera dihalangi oleh Teg Seng Siang Jin dari Seng Siu Hei, Kun Lun San, siapa punya ilmu silap Teg Seng Chiu. Atau tangan memetik bintang. Lihai sekali. It Cie Sian Di dari Au Bong Hu tidak dapat menakluki tangan yang liihai dari musuh itu. Sampai di situ, terjadilah pertempuran yang kacau itu. Untuk sementara, Hek Pek, Moko dan Au Bong Hu suami istri kena didesak lawan. Musuh menyerang dengan sangat hebat, sampai mereka itu seperti sukar dihalang-halangi. Menampak demikian, Tan Hang bergerisah juga. Bukankah kakek gurunya tengah bersamadi dan belum saatnya untuk mereka itu keluar dari kamar? Bagaimana jikalau samadi mereka sampai kena dikacaukan musuh ini? Tengah ia berpikir itu, terdengar Cie Hei E To Jin bersiul panjang, pedangnya menyebet, kipasnya menangkis, untuk memikin buyar lingkaran pedangnya. Lalu imam itu tertawa dan berkata, Haha, Tan Hang, jikalau kau tetap tidak hendak memimpin aku menemui kakek gurumu, akan aku sendiri yang pergi menghunjuk hormat padanya. Kau maafkan aku, tidak dapat aku menemani kau lebih lama pula. Inilah Tan Hang tidak menyangka. Siapa nyana, ini imam kenamaan juga hendak berlaku tak mengenal aturan. Ia menjadi mendongkol, ia tertawa dingin. Ia berkata dengan nyaring. Kau telah belajar kenal dengan ilmu pedang hian kie kiam hoat. Untuk apa kau mencari pula kakek guruku? Itulah kata-kata yang berarti. Aku sendiri kau tidak mampu robohkan, mana tepat untukmu menemui kakek guruku? Lebih tegas, itulah sindiran. Mukanya Cie Hei E menjadi merah padam. Ia tertusuk sindiran itu, hatinya menjadi panas sekali. Justru Tan Hang menikam padanya, ia menangkis, lalu ia membalas, untuk menersat. Hendak ia nerobos terus. Sebisa-bisa Tan Hang hendak merintangi. Ia tidak bisa berbuat banyak, sebagaimana Cie Hei E pun kewalahan. Nyata mereka berdua berimbang kekuatannya. Untuk kerugian pihaknya, Tan Hang kekurangan In Tiong suami istri serta Tam Tai Biat Beng. Menyaksikan semua itu, In Lui tidak melihat lain jalan daripada turut-turun tangan. Musuh sudah merangsak mendekati pintu besar. Lantas ia menyerahkan bayinya pada Bok Yan. Ia kata, kau berdua adikmu pergi menyingkir ke dalam. Bok Yan menyambuti, sembari berbuat begitu, ia melirik kepada Keng Sim, justru si anak muda menemani Sin Chu, bahkan pemuda itu berkata dengan halus. Adik Chu, kau telah terluka, sebaliknya lawan begini ganas, tidak dapat kau berkelahi pula, bayi kau pun menyingkir ke dalam. Sin Chu seperti tidak mendengar perkataan anak muda itu, dengan berdiri di damping gurunya, ia memasang metu ke medan pertempuran. Tepat di itu waktu, sambil memperdengarkan seruannya, In Lui mengasih melayang tiga buah kim hoa atau bunga emasnya. Tau Leong Chun Chia tengah membacok Lim Sian In ketika sebuah bunga emas menyambar goloknya tanpa ia berdaya mengelakannya. Cepat sekali menyambarnya bunga emas itu. Setelah terdengar suara teang, golok itu mental sedikit. Lim Sian In berlaku cerdik dan sebat, batal menangkis bacokan, ia putar gaetannya, karena mana tidak ampun lagi lengannya lawannya itu, Tau Leong Chun Chia, kena tergores panjang. Bunga emas yang kedua dari In Lui menyambar kepada Teg Seng Shuan Jin. Imam ini membalik sebelah tangannya, hendak ia membanggakan kepandainya menyambuti senjata rahasia. Ia terkejut tak kalakupinya mendengar suara meraum dari senjata rahasia itu. Selagi hatinya terkesiap, tangannya dibalik pula. Maka batalah ia menyambuti, sebaliknya, menyerang dengan pukulan tangan bintang kecil. Semacam pukulan memukul udara kosong. Maka itu, dengan masih meraum, Kim Hoa itu mental ke lain jurusan, ke samping. Celaka adalah peantian lho, dia seperti kena dibokong. Tepat Kim Hoa itu mengenai jalan darahnya, hingga tidak ampun lagi, di itu detik juga dia roboh terguling. Teg Seng Shuan Jin mengeluarkan peluh dingin menyaksikan liahainya bunga emas itu. Coba tadi ia benar-benar menyambuti senjata rahasia itu, celakalah dirinya. Sementara itu bunga emas yang ketiga melesat ke arah Ciehe Eto Jin. Imam ini lihai, ia dapat melihat senjata rahasia datang ke arahnya. Begitu Kim Hoa itu datang dekat, ia menabas dengan pedangnya. Sedetik itu juga, Kim Hoa itu terbacok pecah menjadi dua potong. Walaupun demikian, sama-sama barang logam, bunga emas itu pecah dengan menghamburkan lelatu apinya. Hebat! Pikir si imam. Sincu mendong menyaksikan caranya gurunya itu menggunai senjata rahasianya. Ia tadinya menduga, guru itu akan menyerang ke satu jurusan saja. Ia pun kagum untuk tenaganya bunga emas itu, yang membuatnya musuh gentar. Biarnya ia tidak dapat mencapai maksud hatinya. Inlui dengan bunga emasnya itu dapat juga menghambat desakannya musuh. Sincu menjadi gatal tangan. Ia lantas saja menelat gurunya itu dan menimpuk dengan segenggam bunganya. Ia menimpuk dengan menyontoh timpukannya Ismet sebagaimana caranya Ismet melayani hekpek moko baru-baru ini. Dua belas tangkai bunga emas segera menyambar musuh-musuhnya. Sayang tenaga dalamnya masih belum sempurna. Separuh bunga itu diruntuhkan Ciehe Etojin, dan yang separuh pula oleh Kiyupo Ampo. Hasilnya satu-satunya ialah ia pun mengacaukan lawan, yang rangsakannya kembali terhalang. Inlui melihat caranya muridnya itu menimpuk, ia girang berbareng kagum. Kepandayanmu melepaskan senjata rahasia tak usah diajari aku terlebih jauh. Berkata ia. Biar bagaimana, herintangan hanya untuk sementara. Dipimpin Ciehe Etojin dan Kiyupo Ampo, pihak menyerang mulai merangsak pula. Lekas juga mereka tiba di depan Inlui. Bokjan lantas menyingkir ke dalam seraya memeluki bayinya Inlui itu, Boklin mengikutinya. Kengsim memandang sincu, ingin ia melihat aksinya Nona itu. Di saat ia hendak membuka mulut, tahu-tahu si Nona sudah merampas pedang di tangannya seraya Nona itu memilang dengan tawar. Pergi kau melindungi Nona Bok, pedangmu ini hendak aku pinjam sebentaran. Heran Kengsim hingga ia melengak. Tapi ia tidak bisa berdiam saja. Kiyupo Ampo telah tiba di dekatnya, ia segera diserang, karena mana, lekas-lekas ia mengundurkan diri beberapa tindak. Hampir itu waktu, bentrokan pedang yang keras terdengar nyaring. Dalam herannya, Kengsim menoleh ke arah suara pedang itu. Bentrokan sudah terjadi di antara pedangnya sincu dengan pedangnya Ciehe Etojin. Imam ini dengan sengit menyerang Tan Hong, perintang satu-satunya yang menghambat penyerbuannya ini. Atas serangan itu, Tan Hong menggeraki sepasang pedangnya. Justru itu, sincu tengah menikam ke dada si imam yang lihai. Kedua senjata segera bentrok. Kesudahannya itu ialah Ciehe Etojin terhuyung mundur beberapa tindak. Itulah hebatnya siang kiam hapek atau pedang tergabung dari hian kiaitsu. Tan Hong bergerak, sincu bergerak juga. Mereka tidak berjanji dulu tetapi sama tujuan mereka, dengan sendirinya mereka menggunai tipu silat pedang yang lihai itu. Maka Ciehe Etojin terancam bahaya, terpaksa ia menangkis sambil mundur, mundur secara sangat kesusu, tanpa teratur, hingga ia terhuyung. Kalau umpama si imam menangkis sincu, ada kemungkinan dia dapat mematahkan pedang cengkong kiam si nona. Di lain pihak, dia bakal menjadi kurbannya sepasang pedang Tan Hong. Kalau toh dia melayani Tan Hong sendiri, sukar dapat dicegah pedang si nona membuat liang di dadanya, menancap di jalan darah Soan Kiehe Etojin. Karena itu, terpaksa dia mengundurkan diri. Bagus! Berseru Tan Hong, yang memuji muridnya itu. Walaupun kalah tenaga dalam, murid ini toh bisa merendengi Tan Hong, gurunya itu, untuk melayani Ciehe Etojin. Setelah itu nyonya Tan Hong mainkan kedua jari tangannya, ia melepaskan pula bunga emasnya. Kali ini ia berhasil menghalang kembali rangsakan musuh. Bukankah setelah si imam terpegat, Kiu Po Ampo dan Tek Seng Siang Jin repot juga dengan rangsakannya itu? Sudah menghalang Ciehe Etojin, Tan Hong mengambil kesempatan berlompat kepada Kiu Po Ampo, guna menolongi Lim Sianen dari desakan Kongsun Bu Hong. Lalu, dengan suara nyaring dan lancar, ia perdengarkan suara seperti bersenandung. Tega melihat di gunung tersohor hawa peperangan mengkedus naik. Maka saksikanlah bagaimana pedang mustika mengundurkan sekalian iblis. Ciehe Etojin, apabila tetap kau tidak tahu mundur dan tidak tahu maju, jangan sesalkan aku jikalau aku nanti berlaku tanpa sungkan-sungkan lagi. Ciehe Etojin sudah seperti menunggang harimau, untuk turun sulit sekali. Baiklah. Ia menjawab, ingin aku melihat kau dapat merintangi aku masuk ke dalam atau tidak. Imam ini segera menghibas dengan kipasnya. Ia bukan segera menyerang hanya dengan itu mengatur diri, hingga kawan-kawannya lantas merupakan seperti ular yang panjang. Barisan itu Tiang Cho Atin, sebuah barisan lantas dipimpin Kiu Po Ampo, yang maju di paling depan dengan Tek Seng Siang Jin dan Tau Leong Chun Chia merangsak dari kiri dan kanan. Ciehe Etojin sendiri menempatkan diri di tengah untuk memimpin lain-lain kawannya. Hebat kera menerjang ini, dalam serintasan, mereka berhasil maju hingga jauhnya tiga tombak. Menyaksikan rangsakan itu, Tan Hang tertawa dingin, berulangkah ia mengasih dengar ejekannya. Hektometer. Lalu dengan pedangnya ia menuding. Tepat tempo ia hendak melakukan penyerangan membalas, kupingnya mendapat dengar siulan panjang yang berlaku. Keumpama kata naga bersenandung. In Lui sudah lantas berseru. Tanda petik. Suhu datang. Belum berhenti suaranya In Lui ini, atau dua orang terlihat berlari-lari mendatangi, larinya sangat pesat. Mereka adalah sepasang pria dan wanita, ialah gurunya Tan Hang dan In Lui itu, yaitu Chia Tian Hoa dan Yapengeng. Chia Tian Hoa tiba paling dulu, pedangnya dihunus. Dengan nyaring ia berseru. Siapa berani datang mengacau ke Hongsan ini? Lekas menyingkir. Hebat seruan itu, banyak orangnya Chia Hei E To Jin yang merasa kupingnya sakit. Tek Seng Siang Jin berdua Tau Lyong Chun Chia tidak kenal Chia Tian Hoa dan Yapengeng. Mereka tertawa menghina, mereka menantang. Sungguh Jumawa. Kata mereka. Kepandaian apa kau mempunyai maka kau berani menyuruh aku menyingkirkan diri. Lalu, dengan masing-masing golok dan pedangnya, mereka menyerang, menggencet Tian Hoa. Di samping Chia Tian Hoa ada Yapengeng, istrinya, yang bergelar Hui Tian Lyong Lie, si putri naga terbang ke langit, yang ilmunya enteng tubuh paling jempol, menyaksikan suaminya hendak digencat. Ia berlompat maju seraya menggeraki pedangnya, hingga ia dapat mendahului suaminya. Tau Lyong Chun Chia mengutamakan Tian Hoa satu orang, ia tidak menduga atas datangnya sinyonya, maka bukan main kagetnya ketika tahu-tahu lengannya telah tertusuk, hingga saking sakitnya, ia mesti melepaskan cekalannya kepada pedangnya di luar keinginannya. Tek Seng Siang Jin menyaksikan itu, ia terperanjat. Justeru itu, ia menjadi bertambah kaget. Sebab Tian Hoa, tanpa menghiraukan gerakan istrinya, terus menyerang, pedangnya membabat ke arah kepala lawan. Tabasan ini ditimpali serangan istrinya. Dua-dua Tek Seng dan Tau Lyong merasakan sambaran angin dingin di kepala dan muka mereka, lekas-lekas keduanya berkelit sambil mendak, meski begitu, ketika mereka merabah ke kepala mereka, nyata rambut mereka telah terpapas kutung. Kiu Po Ampo terkejut, dia mainkan tongkatnya dengan niat menolongi kawan-kawannya itu. Atau dia lantas melihat lari mendatanginya seorang paderi yang tubuhnya gemuk, sembari berlari-lari paderi itu memperdengarkan suaranya yang seperti guntur. Mari rasai tongkat aku si paderi. Itulah murid nomor dua dari Hian Kia Itsu, ialah Tiawim Huo Shio, yang hebat ilmunya bagian luar, Gua Kang, yang tongkatnya berat seribu kati. Maka ketika ia menyerang Kongsun Bu Hao, kedua tongkat mereka bentrok keras sekali, sekejap itu juga, kedua tongkat sama-sama terkutung patah. Tidak kenapa Tiawim kehilangan tongkatnya, karena tongkat itu tongkat biasa saja, tidak demikian dengan Kiu Po Ampo, yang merasakan hatinya sakit. Lantaran tongkatnya itu adalah tongkat dari galih pohon leonghiat yang tua dari gunung Ai Laosan, yang sangat sukar untuk didapatkannya. Kiu Po Ampo beroman luar biasa, Tian Hoa tidak kenal padanya, cuma ia pernah mendengar orang omong tentang wanita kosen itu, sekarang menyaksikan si wanita sanggup mematahkan tongkatnya Tiawim, dapatlah ia menduga, siapa adanya orang itu. Lantas saja bangun alisnya, lalu dengan nyaring ia kata. Kongsun Chi Ampo E, bukannya kau bersama Didi Ai Laosan, kau justru bercampur gaul sama ini segala hantu dan datang mengacau ke Hong San ini, apakah sebenarnya maksudmu? Tapi Kiu Po Ampo sedang panas hatinya. Hari ini aku hendak mengadu jiwa sama kamu, bocah-bocah cilik. Sahutnya sengit. Lalu dengan sisa tongkatnya ia menyerang dengan tipu silatnya membiak mega mengendalikan kilat. Dengan begitu pacuh burung, yang lain dari tongkatnya lantas bergerak-gerak menyambar tak hentinya. Ia menyerang Tian Hoa dan Eng Eng. Serangan ini benar-benar luar biasa, sebab dengan itu Kiu Po Ampo pertaruhkan jiwanya. Menampak orang bagaikan kalap itu, Tiawim terkejut. Cia Tian Hoa sebaliknya tidak jari karenanya. Mengingat usiamu yang sudah tinggi, kau pergilah. Katanya dingin. Lalu pedangnya bergerak berbareng pedangnya Eng Eng, istrinya. Cuma dua kali sinar-sinar pedang berkelebat, segera juga kedua kaki kiri dan kanan kongsun buhou tertikam masing-masing satu kali, sedang tongkatnya yang buntung mental ke udara, pacuh burungnya terbabat kutung, menyusul mana, tubuhnya sendiri terlempar beberapa tombak jauhnya, jatuhnya di jalanan mudun. Habis itu, tanpa bersuara lagi, dengan tindakan pincang, dia terus berjalan turun gunung. Syukur untuk wanita tua ini, Cia Tian Hoa masih menaruh belas kasihan terhadapnya, jikalau tidak, tidak nanti dia dapat meloloskan jiwanya dari sepasang pedang yang tergabung bersatu padu. Kesudahan berlalunya Kiu Po Ampo ini hebat untuk Cia He E To Jin. Rata-rata kawannya telah mendapat luka, mereka itu lantas pada lari turun gunung. Maka tinggal ia seorang diri. Ia tidak mau mengundurkan diri, ia terkekang oleh kedudukannya sebagai seorang tokoh utama. Ia pun malu untuk kerugiannya ini. Seumurnya belum pernah pihaknya terkalahkan begini rupa. Di saat Kiu Po Ampo roboh, ia menyerang dengan kipasnya, dengan pedangnya ke kiri kepada Eng Eng, ke kanan kepada Tian Hoa. Di saat itu, kedua suami istri itu belum sempat mempersatukan pula pedang mereka. Atas serangan itu, tubuh mereka limbung. Tidak terkecuali Cia He E To Jin sendiri, si penyerang. Siapa kau? Menanya Tian Hoa terkejut. Ia tidak kenal imam ini. Cia He E pun menjadi kalap, tanpa menyahuti, ia mengulangi serangannya, kipas dan pedangnya bergerak hebat. Suhu, dialah Cia He E To Tiang. Tan Hang lekas memberitahu. Oh, kata Tian Hoa, yang suaranya tertahan. Sebab lagi-lagi Cia He E menyerang, tak hentinya. Tian Hoa menjadi masgul, ia mengerutkan alisnya. Ini orang tidak tahu diri, adik Eng, jangan kasungkang-sungkan terhadapnya. Ia kata kepada istrinya. Ia lantas menyerang. Yap Eng Eng menurut, maka itu, ia pun menyerang. Begitu lekas kedua batang pedang bersatu, pedang Cia He E kena dibikin terpental, tempoh si imam memaksa bertempur terus, segera terdengar suara taang. Keras dan api meletik munkrat, sebab senjata mereka bertiga bentrok keras sekali. Tian Hoa tidak berhenti sampai di situ, setelah menyempok kipas lawan, pedangnya mendahului bergerak pula, memapas ke kepala orang. Cia He E berkelit, tetapi tidak urung, kopya sucinya kena terbabat kutung. Ia terkejut, tapi ia pun penasaran, dengan kipasnya itu ia membalas menyerang. Kali ini senjatanya itu bertemu sama pedangnya Eng Eng. Selaka untuknya, pedang si wanita telah membabat kipasnya hingga terkutung dua potong tulangnya. Hebat pengalamannya Cia He E to Jin. Tadi ia melayani Tan Hong seorang, ia sudah kewalahan, ketika Tan Hong dibantu Sin Chu sebentaran, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang ia mesti menghadapi pasangan Cia Tian Hoa dan Yap Eng Eng, hatinya terkesiap. Tapi ialah satu jago tua, kedudukannya tinggi, dalam murka dan mendungkolnya, ia melupakan segala apa, ia menjadi hebat luar biasa. Ia berkelahi terus seperti melupai jiwanya sendiri. Ia ingin biarlah kedua pihak runtuh bersama. Sebenarnya, setelah mengetahui siapa lawannya, Tian Hoa dan Eng Eng memikir untuk memberi ampun seperti tadi mereka memberi ampun kepada Kiu Po Ampo Kong Sun Bu Ho, Maka sulit untuk mereka, mereka diserang secara demikian hebat, oleh karena terpaksa, mereka melayani sama kerasnya. Karena ini dapatlah diduga, sebelum lewat 30 jurus, kalau tidak terbinasa, imam itu sedikitnya akan terluka parah. Di dalam halnya mereka, tidak ada orang yang dapat memisahkan mereka bertiga. Tan Hong mendungkol tetapi pun cemas. Cie-e-e-e, keterlaluan, dia pantas diajar adat. Pikirnya, cuma kalau sampai dia terbinasa atau terluka, permusuhan kedua pihak tentulah tidak dapat didamaikan lagi. Biasanya Tan Hong cepat berpikir mencari daya akan tetapi sekarang ia agaknya tidak berdaya. Pertempuran berjalan terus dengan tetap dasyatnya. Cie-e-e-e To Jin sudah terkurung sinar pedang tetapi ia tetap berkepala batu, ia melawan terus. Ia terancam bahaya, begitu juga Tian Hoa dan Eng Eng asal mereka beralpa. Sebab biar bagaimana, Cie-e-e-e ada lihai sekali. Imam ini memang menghendaki mereka terluka atau terbinasa bersama. Pulatan Hong gelisah karena tidak dapat ia datang sama tengah untuk memisahkan. Sebabnya adalah, kesatu tenaga dalamnya tidak cukup, kalau ia maju, ia sendiri bisa turut terancam ha-haja, dan kedua, ia tidak berani melanggar keangkaran gurunya itu. Tentu sekali, tidak ingin ia kedua gurunya itu mendapat bahaya. Dengan mendatangkan suaranya ring, lagi dua tulang kipasnya Cie-e-e-e kena ditabas kutung. Rupanya ini menyebabkan si Imam meluap darahnya, mendadak ia menyerang hebat sekali, dengan jurusnya Hong-tek memanah matahari. Inilah serangan dari kebinasaan. Tian Hoa dapat mengelahkan diri dari serangan itu, bersama Eng Eng, ia tetap mengurung lawannya yang kosen itu dengan pedang mereka, yang sinarnya terus berkilau-kilau di sekitar tubuh orang. Di matanya Tan Hong, Seng waktu tinggal ditunggu saja untuk keruntuhnya jago tua itu tatkala dengan tiba-tiba orang mendengar satu suara yang dalam, suaranya seorang tua yang berpengaruh. Cie-e-e Toyu, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih untuk perhatianmu sudah memerlukan menjenguk padaku. Aku minta sukalah kau tidak melayani segala anak-anak yang tingkatnya lebih rendah. Sekarang kau telah bertebu sama sahabatmu, aku harap segala urusan dapat dibikin habis. Toyu, aku mengaturkan selamat kepada partaimu, yang telah memperoleh kemajuan pesat, dan aku pun mengaturkan selamat kepadamu sendiri yang pertapaanmu telah berhasil. Sekarang ini aku minta sukalah Toyu pulang kembali ke gunungmu, harap kau memaafkan aku si tua, tidak dapat atau mengantarkankah sampai di tempat yang jauh. Menyusul akhirnya kata-kata itu adalah satu suara yang nyaring, sebab pedangnya Tianhoa, pedangnya Eng-eng, begitu pun pedangnya Cie-e-e, sudah dibikin terlepas dari cekalan mereka dan semuanya mental melesat. Semua orang sudah lantas berpaling ke arah dari mana suara itu datang. Untuk herannya mereka, mereka mendapatkan pintu rumah batu yang di belakang itu, yang katanya dipakai bersama di oleh Hian Kya Itsu bertiga, sudah terpentang lebar-lebar. Dan di depan pintu itu, di atas lapangan rumput, terlihat Hian Kya Itsu tengah duduk bersila, di kiri dan kanannya, ia terapit oleh siang keantiannya dan siang unlan. Roman mereka itu tenang tetapi angkar mirip dengan orang-orang suci yang telah mencapai pertapaannya. Orang pun segera mengerti, adalah sepotong batu yang ditimpu Hian Kya Itsu itu yang membuatnya ketiga batang pedang dari orang-orang yang lagi bergulat mengadu jiwa itu terbang pergi. Bukankah di situ tidak ada lain orang yang dapat berbuat demikian itu? Paras mukanya Cie-e-e-to-o-jin menjadi pucat pasi. Sudah beberapa puluh tahun ia menyekap diri, melatih ilmu silatnya, sekarang terbukti, ia tetap tidak cukup tangguh untuk melayani Hian Kya Itsu. Sekarang barulah ia insaf. Ia menjemput pedangnya, ia berpaling kepada tuan rumah, untuk menjura. Terima kasih untuk pengajaranmu, Kya Itsu. Ia berkata. Lantas ia memutar tubuhnya, untuk turun dari gunung itu buat pulang ke gunungnya sendiri, gunung Owibong San di mana selanjutnya ia berdiam dengan tidak berani lagi mencampuri segala urusan luar. Tan Hong semua girang sekali urusan dapat diselesaikan secara demikian, sedang kakek guru itu pun muncul terlebih siang daripada mestinya. Dipimpin oleh Chia Tian Hoa, semua murid dan cucu murid itu pada datang menghadap guru dan kakek guru mereka, untuk memberi hormat. Sincu adalah yang terbelakang memberi hormatnya. Catatan Siang Koan Tianya melarang Owibong Hu menikah agar Owibong Hu dapat mencapai puncak kesempurnaan dalam ilmu silat, karena ilmu tenaga dalam siang koan Tianya mengharuskan tubuh jejaka. Setelah Tio Tan Hong meminjamkan kitab tenaga dalam warisan Fenghu Oshio, masalah itu teratasi dan Owibong Hu dapat menikah dengan Lim Sianian. Kisah ini diceritakan dalam Pengcong Hiapeng, Dua Musuh Turunan. Siowun Lan adalah tokoh sepantaran dan seangkatan Hian Kie Itsu, Hian Kie, dan Siang Koan Tianya. Masa muda mereka diceritakan dalam cerita Hoan Kiam Kie Cheng, Sebilah Pedang Mustika, dan kisah selanjutnya dapat dibaca dalam cerita Pengcong Hiapeng, Dua Musuh Turunan, Lima, Halaman 454. Di Cio Lim atau Rimba Batu inilah kelak Tio Tan Hong mengasingkan diri setelah En Lui meninggal. Di sini pula Tio Tan Hong dan Hekpek Moko meninggal. Sebelum meninggal, Tio Tan Hong sempat menciptakan sebuah ilmu pedang baru, dan diwariskan pada murid terakhirnya, Tan Cio Xing. Kejadian ini dapat diikuti dalam cerita Hong Ling Kiam, pendekar pemetik harpa. Lama setelah itu, ilmu pedang TSB kembali ditemukan oleh Beng Hoa dalam kisah anak pendekar. Pendekar wanita penjebak bunga, San Hoa Li Hiap. Hian Kia Itzu bersenyum menyaksikan semua murid, cucu murid, dan buyut muridnya itu, ia berkata. Hari ini aku menyaksikan keempat turunan muridku berkumpul bersama, aku puas sekali. Cuma berhenti sejenak, ia meneruskan. Tian Hoa, Eng Eng dan Tan Hong, ilmu silatmu sudah maju pesat sekali, aku tidak menguatikan apa-apa lagi, hanya hendak aku memberitahukan padamu. Ilmu silat itu ada bagaikan laut yang luas, dari itu janganlah kamu lantas sudah merasa puas. Dengan berdiri lurus dan tangan dikasih turun, Tian Hoa bertiga mengaturkan terima kasih kepada guru dan kakek guru itu. Hian Kiai bersenyum, ia berkata pula, kami bertiga merasa malu sendiri yang kami telah hidup peluhan tahun di dalam dunia ini tetapi tidak ada sesuatu yang kami lakukan yang ada faedahnya untuk negara atau sesama rakyat, kami hanya merasa beruntung bahwa perbuatan kami tidak sesat dan sedikit kepandayan kami telah dapat diwariskan kepada kamu. Sekarang ini adalah harapan kami supaya kamu menggunai kepandayan kamu untuk memajukan ilmu silat kita serta berbareng melakukan sesuatu yang ada baiknya untuk umum. Siang Koan Tianya pun memberi pesan kepada O Bong Hu semua, untuk menganjurkan mereka menanam kebaikan. Habis itu, sendirinya Hian Kiai Tsu bersenandung. Main-main di antara manusia beberapa puyuh tahun, sepatu bobrok dan kopia rusak menurut wajarnya. Siang Koan Tianya menyambuti. Gangguan hati telah pergi semua, tak ada Iagi yang dibuat pikiran. Siowunlan pun menyambungi. Kitab, pedang dan silat Te'iah diwariskan untuk dunia yang mendatang. Habis bersenandung, ketiga orang itu lalu berduduk diam, tubuhnya tak bergeming lagi, meti mereka dirapati. Segera juga ternyata mereka itu sudah pulang ke dunia lain yang langgeng. Hekpek Mokomin Jura, mereka berkata. Ketiga Aciampue telah mencapai kebahagiaan dan usianya, mereka harus dibuat girang dan diberi selamat. Cia Tianhua semua turut menghunjuk hormat mereka, kemudian mereka masuk ke dalam guha. Di sana, di empat penjuru tembok, mereka mendapatkan penuh tulisan dan gambar-gambar tentang pelbagai macam ilmu silat berikut segala penjelasannya. Tio Tan Hong, mengawasi semua dengan perhatian, ia mendapatkan pelbagai penjelasan terlebih jauh. Sebagai seorang yang cerdas, ia segera menginsafinya. Maka sambil tertawa ia kata pada Inlui. Dengan adanya semua penjelasan suco ini, bukankah kita tak usah mencari lagi segala obat-obatan yang mustajab? Inlui heran, ia melengat. Apa kau bilang? Ia menanya. Lihatlah itu ilmu duduk bersama di. Kata Tan Hong menunjuk kepada sebuah gambar. Dengan tenaga dalam yang kakakmu memiliki sekarang, apabila dia bersama dipulah menuruti care ini, tidak usah sampai tiga hari, pastilah ia akan sembuh sendirinya dari racunnya, tak usah lagi ia makan obat. Baru sekarang Inlui mengarti. Kalau begitu, katanya. Baiklah sebentar kakakku diminta pindah kemari untuk ia sekalian beristirahat beberapa hari. Tan Hong mengangguk. Lalu ia memperhatikan lebih jauh banyak gambar itu. Ketika ia memeriksa gambar ilmu pedang, yang terdiri dari 36 buah, nyata pada ilmu pedang Pek Pian Hian Kie Kiam Hoat telah terdapat sejumlah perubahan dan penambahan, hanya di akhirnya, ada tembok yang masih kosong. Ia cuma berpikir sebentar, lantas ia dapat membadai. Itulah tentu disebabkan kakek gurunya keluar lebih cepat satu hari dan disebabkan datangnya Chie He E To Jin, gambar itu belum sempat dibikin lengkap. Ia merasa, kalau semua itu lengkap, pastilah Hian Kie Kiam Hoat bakal menjagoi di kolong langit ini, bakal tanpa ada tandingannya lagi. Hian Kie Itzu telah meninggalkan pesan mengenai tempat pekuburannya, maka itu Tian Hoa bersama Bong Hu beramai sudah lantas mengurus jenazahnya sekalian juga jenazah Siang Kuan Tianya dan Xiaowunlan. Ketika orang tua itu menutup metu dalam usia 80 tahun, meskipun mereka telah meninggal dunia, mengingat caranya mereka menutup metu itu dan pesan mereka, murid-murid dan cucu murid mereka tidak terlalu bersedih. Selagi orang mengurus jenazah, angin gunung meniup keras dan dari laut jahai samar-samar terdengar suara pertempuran, karena itu, mengingat keselamatannya Ong Hu, Tan Hang lantas minta Hek Pek Moko pergi turun gunung untuk melihat. Ketika itu, Xin Chu seorang diri pergi ke tepi kali. Sebagai orang termuda, ia tidak berani campur bicara dalam urusan mengurus jenazah Hian Kie Bertiga. Ia telah mendengar suara samar-samar dari arah laut itu, dengan sendirinya ia memikirkan senglin, lalu hatinya bersemangat berbareng berkhawatir. Tatkala itu baru saja lewat tengah hari, matahari telah melewati gunung dan sinarnya menuju kepada permukaan air, memberi lihat cahaya seperti biang lala. Xin Chu mengawasi itu sambil ia menyenderkan tubuh kepada sebuah pohon tai ceng di tepian itu, yang berbayang di muka air. Karenanya, kembali ia jadi berpikir. Tiba-tiba dalam hayalnya, ia melihat bayangan kengsim di susul bayangannya senglim di antara sinar layung itu. Tidak tenang hatinya menyaksikan bayangan anak-anak muda itu. Selama dua hari itu, apapula sehabis pertempuran dasyat itu, ia sudah dapat melihat jelas bedanya sifat dari kedua itu pemuda, akan tetapi dasar anak darah, ia tidak bisa lantas mengambil keputusan. Pengah ia berdiri bengong itu, Xin Chu mendengar suara batuk-batuk di belakangnya. Segera ia berpaling. Maka ia melihat kengsim. Dengan sendirinya, kulit mukanya menjadi merah. Bukan kau pergi menemani nona bok, kau datang kemari, apa perlunya? Ia menanya. Kengsim menghela nafas, agaknya ia masgul. Sampai kapankah kau akan mengarti hatiku? Ia menyahut, pelahan. Dia bukannya seperti kau, yang sempurna ilmu silatnya, di waktu pertempuran, aku menerima titah gurumu untuk melindungi dia, dengan begitu bisakah aku tidak menjagai padanya? Apakah aku menyuruh kau jangan menjagai dia? Xin Chu balik menanya. Kau anggap aku orang macam apa? Habis berkata, nona ini memutar kepalanya, hatinya penuh dengan kedukaan. Ia bersangsi untuk anak muda itu. Ia merasa ada waktunya. Kengsim pandai melayani padanya tetapi pun ada kalanya dia itu kurang perhatiannya. Kengsim menghela nafas. Kalau tahu begini, katanya, masgul. Tidaklah pada mulanya. Bagaimana sekarang, bagaimana dulu itu? Sinona menanya. Dulu hari itu di Tai Chiou. Berkata Kengsim. Kita berada di dalam sebuah kubu-kubu, pergaulan kita erat seperti tangan dan kaki. Ingatkah ketika kita berjanji untuk saling melatih? Sekarang matamu sudah terbuka lebar, di sini kau tidak lagi melihat orang. Xin Chu berdiam. Umpama kata kau tidak ingat persahabatan kita dulu hari itu, kau pun mesti ingat bagaimana dari jauh-jauh aku sudah menyusul kau hingga di sini. Berkata pula si anak muda. Hatinya Xin Chu tergerak juga. Memang, untuk mencari padanya, untuk meminta kudanya, Kengsim itu sudah menderita di kok keelhung, orang berlaku seperti si Tolol. Maka tanpa merasa, ia berpaling kepada pemuda itu. Melihat demikian, girang hatinya Kengsim. Tapi ia tetap memperlihatkan gromen yang dapat membangkitkan rasa kasehan orang. Katanya pelahan. Kau lihat, untukmu itu, luka yang aku terima di kok keelhung, masih belum sembuh betul hingga sekarang ini. Ia berkata seraya menggulung lengan bajunya, atau tiba-tiba ia ingat luka itu sudah kering, maka ia lalu menggulungnya dengan ayal-ayalan, dan damdiam ia melirik si Nona. Adalah maksudnya Kengsim dengan mengingatkan kejadian dulu hari itu agar si Nona ingat itu semua, supaya hatinya menjadi tertarik. Tidak tahunya, itu justru membuat Nona itu ingat Sengling yang tadi terluka, luka mana dibanding sama lukanya Kengsim ada jauh terlebih parah. Karena lukanya itu, Sengling belum pernah membanggakan diri atau mengatakannya itu kepada lain orang. Kau tengah memikirkan apa? Menanya Kengsim menampak orang berdiam saja. Kau dengar suara pertempuran sudah berhenti. Menyahut si Nona. Entah bagaimana kesudahannya. Di sana Yapto Ako bertempur selagi ia terluka. Hatinya Kengsim dingin separuhnya. Ia tidak menyangka, bukan melainkan si Nona tidak sudi melihat bekas lukanya, bahkan dia justru memikirkan Sengling. Ia berdiam hanya sejenak lalu sambil tertawa ia berkata. Sebenarnya aku mesti pergi ke sana tetapi tidak suka aku berebut jasa dengan saudara Yap, maka itu aku membiarkannya pergi sendiri. Ah, kalau tahu begini, semestinya lebih baik aku yang pergi. Si Nona seperti mendapat cium bau apa-apa, alisnya lantas berkerut. Di dalam hatinya ia berkata. Sengling pergi ke sana, siapa bilang itu untuk merebut jasa? Tapi ia tidak membilang apa-apa. Kengsim terus membungkam. Karena melihat sikap si Nona, yang beda sekali daripada biasanya, tak tahu ia harus membilang apa. Kesunyian dia di situ segera juga dipecahkan oleh suara tindakan kaki yang berisik di sebelah depan mereka, disusul sama tertawanya Tam Tai Biat Beng, yang berkata dengan nyaring. Hancur lulunya Yang Cong Hei kali ini hancur lulu seluruhnya semua itu disebabkan kau, saudara Sengling, telah tiba pada waktunya yang tepat. Ada apakah jasaku? Terdengar suaranya Sengling, merendah. Yang Cong Hei sungguh sangat kosan, je kalau bukannya kau, Tam Tai Chiang Kun, ada siapakah yang mampu membinasarkan dia? Terdengar lagi suaranya Tam Tai Biat Beng, yang tetap dipanggil Chiang Kun. Atau General. Enam, di dalam hal berperang aku sudah banyak melakukannya hanya berperang di air ini baru yang pertama kalinya. Kau tahu, sampai sekarang ini aku masih merasakan sisa pusingnya kepala sebab mabuk laut. Apakah artinya bacokan atau tikaman aku itu, mana itu dapat disebutnya jasa? Tetapi kau, saudara Yap, kepandaian kau memimpin pasukan perang air, sungguh itu membuatnya aku kagum sekali. Sampai di situ lalu terdengar tertawa nyaring dari Hakpek Moko. Sudah, sudah, jangan kamu saling merendahkan diri. Berkata dua saudara itu. Yang benar adalah semua mua telah berjasa. Eh, sincu di sana? Ketika itu mereka sudah muncul dan Hakpek Moko segera mendapat lihat Nona Iei. Sincu lantas bertindak menghampirkan. Dengan lenyap kegembiraannya. Kengsim bertindak di belakang Nona itu. Sebenarnya ia sangat tidak puas, maka juga ia berkata di dalam hatinya. Jikalau aku yang pergi, pastilah aku berperang secara cemerlang sekali. Tapi segera ia mendapat pikiran lain, lantas ia menunjuk rumen gembira, bahkan dengan mendahulukan lari, dia menghampirkan senglim untuk memberi hormatnya. Senglim itu berpakaian tidak keruan, sebab bajunya robek di sana-sini dan lengannya yang kanan mendapat dua goresan luka, yang darahnya belum berhenti mengucurnya. Sincu melihat itu, dia kaget. Kau kenapa? Tanyanya, hatinya cemas. Tidak apa-apa. Menyahut senglim sambil tertawa. Yang Cong He telah menikam aku dua kali. Kau lihat, bukankah bengkaknya sudah berkurang? Sambil berkata begitu, cuma memandang sekelebatan kepada Nona Ie, senglim terus berkata pada Tio Tan Hong. Penyerbuannya yang Cong He menampak kegagalan akan tetapi urusan belum berakhiran teronya. Sekarang ini Tuan Ong ia tengah menantikan buah pikiranmu. Bagaimana sebenarnya? Tan Hong menegaskan. Bokokong sendiri sudah memimpin pasukan perangnya, dia sekarang mendirikan kubu-kubu di tempat 30 li dan kota. Senglim menjelaskan. Baru kita memukul mundur pada Yang Cong He, lantas kita menerima surat tantangan perang dari Bokokong itu. Apa bunyinya surat tantangan perang itu? Tan Hong menanya pula. Di dalam surat itu Tuan Ong ia dipersalahkan untuk tiga dosa besar. Yang pertama katanya Ong ia menjadi hamba pemerintah, tidak selayaknya dia mengangkat dirinya menjadi raja. Yang kedua Ong ia dikatakan tidak pantas sudah mengusir pembesar yang diutus pemerintah. Yang ketiga yang paling aneh. Di sini Ong ia ditegur tidak selayaknya mengirim orang memasuki kota Kun Beng secara diam-diam untuk menculik putra dan putrinya. Mendengar itu, Tan Hong tertawa. Kalau begitu, Bokokong ia datang bersama angkatan perangnya bukan dengan maksud sebenar-benarnya untuk berperang. Katanya. Senglim tidak mengerti. Aku mengharap keterangan. Bilangnya. Bunyinya tantangan perang memang keras tetapi pada itu bukannya tidak ada jalannya yang memutar. Tan Hong memberikan keterangan. Umpama itu urusan Ong ia mengangkat diri menjadi raja. Kalau pemerintah sudi mengakui keangkatan itu dan lantas dikirim utusan dengan pengangkatan resmi, urusan itu dengan gampang dapat diselesaikan. Dapatkah pemerintah menyetujui itu? Asal Bokokong tidak menghendaki mengangkat senjata, apa mungkin pemerintah sendiri nanti mengirim sebuah angkatan perang melakukan perjalanan laksaan Li Ketali untuk berperang? Maka di dalam hal ini kita lihat saja nanti bagaimana caranya Bokokong ia mengirim laporannya. Sebenarnya Tuan Ong ia sendiri tidak menginginkan ia menjadi raja. Senglim pun menjelaskan. Dia cuma mengharap supaya suku bangsa pek tidak sampai tersiksa oleh pemerintah. Dalam hal ini asal kedua pihak menghentikan pertempuran, urusan pemerintah setempat gampang didamaikannya. Turut pengelihatanku, yang paling dipentingkan sekarang ini oleh Bokokong adalah urusan putra dan putrinya, anak Lin dan anak Yan, maukah kamu pulang kepada ayahmu? Bok Lin sudah lantas menggeleng kepala. Aku lebih suka turut suhu. Ia bilang. Tan Hang tertawa. Dengan begitu kau jadi tidak pikirkan keselamatannya rakyat Tali. Kalau begitu, aku suka mendengar titah suhu. Sekarang kamu menulislah surat kepada ayahmu, di dalamnya kamu memintakan perdamaian untuk Tuan Ong ia. Bagaimana surat itu harus ditulisnya? Tan Hang segera mengajarinya. Bokokong mesti memenuhi beberapa syaratnya Tuan Ong ia, setelah itu Bok Lin dan Bok Yan akan diantar pulang. Anak-anak itu pun mesti menjelaskan sesuatu supaya rakyat bebas dari ancaman perang. Bok Yan cerdas sekali, cepat sekali ia telah selesai menulis surat itu. Hanya sekarang tinggal dibutuhkan seorang yang pandai bicara. Katanya pelarian. Dialah yang mesti menyampaikan surat ini. Sembari berkata, si Nona berpaling kepada Keng Sim, siapa sudah lantas menyingkir dari pandangan mata orang. Tapi Tan Hang segera terdengar suaranya. Dalam hal ini aku mengharap Keng Sim suka mencapaikan hati sedikit untuk membuat satu perjalanan. Aku tidak sanggup. Pemuda si Tiat itu menampik. Orang yang pandai bicara adalah kau. Berkata Sin Chu. Kenapa kau menampik? Bok Yan tertawa, ia pun berkata. Benar. Kalau Tiat Kong Chu yang pergi, itulah paling bagus. Ada suatu penyakitnya Keng Sim, dan sekarang Sin Chu dan Bok Yan bicara demikian rupa, hatinya menjadi terbuka, ia menjadi girang. Kalau begitu, terpaksa aku mesti pergi. Bilangnya. Aku nanti coba saja. Dengan begitu, dengan membawa surat yang dibubungi tanda tangan Bok Yan dan Bok Lin itu, Keng Sim lantas berangkat turun gunung. Besoknya tengah hari, orang semua berkumpul di Ong Hu menantikan kembalinya Keng Sim itu. Sebentar kemudian, kapan utusan itu sudah kembali, ia memperlihatkan wajah berseri-seri. Ketika ia dimintai keterangannya, jawabannya adalah bahwa Bok Kokong setuju untuk membuat pembicaraan damai, hanya pangeran itu meminta Toan Ong Ya mengiring utusan resmi serta diminta Bok Lin dan Bok Yan diantar pulang dulu ke markasnya. Toan Ong Ya memuji Keng Sim, yang terus diminta suka menjadi utusan yang sah itu. Bok Yan segera mencari kesempatan akan menarik Keng Sim ke samping, untuk menanyakan dia bagaimana sikap ayahnya ketika pemuda ini bertemu sama ayahnya itu. Keng Sim memberikan keterangannya. Ada sebabnya yang istimewa kenapa ia pulang dengan air muka terang. Sebab itu ialah Bok Kokong mengetahui ayah Keng Sim adalah seorang Gyesu yang jujur, dan kemudian Hertok itu mendapat kenyataan pemuda ini terpelajar, luas pengetahuannya, hingga dia telah dipuji-puji. Tentu sekali bukan main girangnya Keng Sim atas sikapnya Bok Kokong itu. Mendengar keterangan si anak muda, bukan main girangnya Bok Yan. Tidak demikian adalah Bok Lin, yang alisnya lantas saja mengkerut. Sebabnya ialah ini Putra Hertok merasa berat untuk berpisahan dari Tan Hong. Tan Hong tertawa dan berkata, Di kolong langit ini tidak ada resta yang tidak bubar. Apa pula kita, kita bukannya berpisah untuk nanti tidak bertemu pula. Anak Lin, buat apa kau berduka? Kamu berdua, kakak dan adik, sebenarnya pun bukan orang kau merimba persilatan. Tentang ilmu silat yang aku ajarkan kau dalam beberapa hari, asal selanjutnya kau meyakinkannya dengan sungguh-sungguh, sudah cukup untukmu. Suhu benar, berkata Bok Lin meringis. Tetapi di sini aku merdeka sekali, gembira hatiku, selekasnya aku pulang, aku bakal dikeram di dalam gedung, itu sungguh menyebalkan. Mendengar itu, Oh Bong Hu tertawa berkaka. Jadinya kau tidak sudi pulang sebab kau temahakan kehidupan merdeka di sini di mana kau dapat pelesiran dengan puas. Katanya, Baiklah, sebentar malam kita pelesiran main perahu di Laut Jihai. Perang telah berakhir, hal itu harus dirayakan. Kita main perahu, kesatu untuk membuatnya hatimu puas, kedua guna mengasih selamat jalan kepada kamu. Tan Hong, bukankah lagi beberapa hari kau bakal meninggalkan Gunung Hong San? Tan Hong menjawab dengan mengangguk. Mendengar itu, hatinya sincu tergerak. Ia dapat mengingat-ingat sesuatu. Ketika ia melirik kepada Seng Lin, paras pemuda itu menunjuki kegirangan, sebaliknya kengsim, pemuda sitiat itu, agaknya likat. Terang bulan di Laut Jihai. Adalah pemandangan malam paling kesohor untuk wilayah Tali. Malam itu orang pesiar di telaga yang luas itu dengan memecah diri dalam dua perahu yang terpajang. Rombongan pertama terdiri dari suami istri Ong Bong Hu, pasangan Chia Tian Hoa dan Yap Engeng, Hek Pek Moko berdua, serta Toan Teng Hong dengan istrinya si puteri Iran. Rombongan kedua ialah Tio Tan Hong dan In Lui, Tia Wim Huo Sio, Tiat Keng Sim, Ie Sin Chu, Yap Seng Lim serta Bok Yan dan Bok Lin sungguh indah permukaan telaga, yang mirip dengan kaca bergemir lap, di situ Seng Rembulan memain bagaikan sehelai rantai perak. Luas telaga itu, dikejauhan tampak layar-layar seperti bayangan yang sebentar nampak sebentar hilang dan kelak-keliknya api dari perahu-perahu nelayan yang seperti main-main dengan bintang-bintang di langit. Telaga pun tenang dan sunyi sekali, maka sungguh besar bedanya dengan dua hari yang baru lalu ketika terjadi pertempuran mati hidup di situ akibat penyerbuan secara membokong oleh rombongannya yang conghei. Di dalam kendaraan, Bok Yan mendampingi Keng Sim. Gembira ia, ia menunjuk sana dan menunjuk sini. Sin Chu menyaksikan kelakuannya nona bangsawan itu, ia mendapat perasaan aneh, ia seperti memperoleh firasat, kalau besok Keng Sim mengantarkan Bok Yan dan Bok Lin itu ke markasnya Bok Kok Kong, dia bakal berpisahan dari ia. Entah kenapa, tiba-tiba ia merasa berduka. Keng Sim sendiri hari ini beda daripada biasanya. Dalam kegembiraannya, ia mengasih dengar nyanyiannya, ia mengutip syairnya T.I.E.H.O. Tidak menanti sampai orang habis bernyanyi, Bok Yan sudah menepuk tangan dan berkata dalam kegirangannya. Inilah nyanyian bagus dari T.I.E.H.O., yang memuji keindahan malam di telaga Tong Teng O, maka sayang sekali, ia sendiri belum pernah main perahu di laut Jie Hai ini. Tan Hang ketarik hatinya. Tayo dan Jie Hai ini mirip dengan S.I.E.D. dan Ong Kong, masing-masing ada keindahan atau kecantikannya sendiri diri. Ia berkata, Kita semua pernah menyaksikan kedua-dua telaga, pernah menggadanginya di waktu malam, maka itu dibanding sama orang-orang dulu itu kita menang banyak. Keng Sim berhenti sebentar, lalu ia melanjutin nyanyinya itu, kembali kutiban dari T.I.E.H.O. Dan kembali Bok Yan bertepuk tangan memuji kepadanya, memuji syair itu. Ia mengatakan, T.I.E.H.O. beruntung mencapai gelar Cong Goan, Coba dia si mahasiswa melarat, pasti tidak dia bersyair demikian. Dengan kata-katanya ini diam-diam si Nona menyadarkan Keng Sim, kalau nanti Keng Sim bekerja di bawah perintah ayahnya, dia mesti berdaya keras mencari jasa dan pangkat. Sincu bisa mengarti maksud orang, ia membungkam, melainkan keningnya mengkerut. Habis bernyanyi, Keng Sim menghirup araknya, lalu ia melirik kepada Nona I.E. Lekas-lekas Sincu bertunduk, mengawasi air yang indah. Tapi ia mendengar si anak muda berkata, Memang indah malam terang bulan dari Jahai ini, kendati begitu, aku lebih ketarik sama sungai Tiangkang. Hanya sayang sejak zaman dulu banyak jago-jago telah menggunainya Tiangkang sebagai medan perang, hingga ombak menjadi bergelombang dasyat, sampai membuatnya banyak orang cerdik pandai mensiasiakan keindahan malamnya sungai itu. Sembari berkata, acuh tak acuh, kembali dia melirik Sincu. Nona I.E. mengeperiki, bajunya yang kecipratan ombak. Malam itu benar-benar indah. Mega memain di tengah udara berbayang di muka air. Munkratan air yang diterbitkan sang gelombang pun memberikan pemandangan lain. Maka itu, malam seindah itu, gampang membangkitkan pelbagai perasaan orang. Tapi untuk Sincu, kepermeian itu seperti dirusak nyanyiannya Kang Sim. Kecewa pemuda setiap itu, ia menimbulkan halnya sungai Tiangkang, untuk mengingatkan si Nona kepada pengalaman mereka baru-baru ini, siapa tahu sebaliknya, peringatan itu mendatangkan akibat yang lain. Selagi si anak muda melirik Nona pujaannya itu, yang terus membungkam, tiba-tiba terdengar suaranya senglin, yang sejak tadi pun berdiam saja. Berkata ini anak muda siap. Siapakah yang tak menyukai malam yang indah permai, yang meriangkan hati? Hanya sayang rakyat di Tiangkang itu, di selatan dan utaranya, semua tengah menderita lapar tidak ada yang harus didahar, dingin tidak ada yang dapat dipakai, maka itu, aku khawatir mereka itu tidak ada segembira kau, Tiat Kongcu. Tidak senang Kengsim mendengar perkataan itu, yang seperti mengejek padanya. Bokyan sudah lantas datang sama tengah. Di malam seindah ini, di telaga yang begini permai, kita cuma dapat menenggak arak dan bicara dari hal yang mengembirakan. Katanya. Ia pun mengawasi Kengsim dan tertawa, alisnya memain secara menarik hati. Nona itu seperti hendak mengatakan kepada si anak muda itu. Buat apa kau adu bicara sama seorang manusia biasa saja? Menuruti hatinya yang panas, ingin Kengsim membalas Seng Lim itu. Akan tetapi kata-kata si Nona dan gerak-geriknya itu membuatnya dapat menutup mulut. Seng Lim tidak memperdulikan air muka orang, ia melanjuti dengan kata-katanya. Semenjak dulu kala hingga sekarang, ini, memang ada tak sedikit jagoi yang menjagoi dengan menyiksa rakyat, akan tetapipun bukannya tidak ada pendekar yang bermaksud mengangkat rakyat dari marah bahaya. Kata-katamu benar. Sincu turut bicara. Dalam segala apa orang tak dapat menyamaratakan. Umpama pamanmu, aku lihat dia tidak mengandung maksud-maksud pribadi. Kengsim menghormati Cong Liu, mendengar perkataan si Nona, ia dam saja. Tio Tai Hiap. Berkata Seng Lim kemudian, menegur Tan Hong. Di atas udara dari sungai Tiang Kang masih meraja lelah mega peperangan, di mana urusan di sini sudah selesai dan aman, pamanku di sana mengharap jawabanmu. Tan Hong berpikir. Ketika ia menjawab, sikapnya tenang sekali. Memang dapat aku kembali ke Kang Lam. Demikian, sahutnya. Hanya untuk pergi ke sana, aku mesti menanti sampai Tiat Kong Cu sudah bertemu dengan Bok Kok Kong. Sesudah segala apa beres di sini, barulah hatiku lega. Tiat Kong Cu, kau bagaimana? Bok yang tanya si anak muda. Jikalau aku toh kembali ke Kang Lam, tidak nanti aku mencampuri diri dengan orang sebangsa Pit Keng Tian. Sahut Keng Sim. Apakah terhadap Yap To'ako kau pun tidak menghargai sedikit jua? Sin Cu menanya. To'ako Yap Cong Liu ada seorang jujur dan manis budi, aku sangat menghargai dia. Menyahut Keng Sim. Hanya sayang dia jujur terlalu, aku khawatir dia nanti kena dipermainkan orang sebangsa Pit Keng Tian itu. Aku si orang syetiat mana dapat diperintah pergi datang oleh seorang kasar? Kau benar. Berkata Bok Yan. Habis kau, kau. Nona ini berhenti, tak dapat ia meneruskan perkataannya itu. Sebenarnya ia hendak minta si anak muda berdiam tetap diinlam, apa mau matanya Seng Lin, Sin Cu dan lainnya ditujukan kepadanya. Maka ia cuma bisa bersenyum. Sin Cu tidak berkesan baik terhadap Pit Keng Tian akan tetapi pandangannya Keng Sim terhadap To'a Liyong Tau itu pun hebat sekali, si anak muda ternyata terlalu mengagungkan diri sebagai seorang Kong Cu. Turut pengelihatanku, Pit Keng Tian itu tidak ada celaannya. Berkata Tia Wim. Mengapa kamu agaknya tidak puas terhadapnya? Aku tahu dia sudah mengundang Ciu San Bin suami istri datang berkumpul dengannya. Eh, ya, In Lui, Ciu Cui Hang sangat ingin bertemu denganmu. In Lui tertawa. Tiba-tiba ia ingat halnya dulu hari ia telah menyamar sebagai pemuda dan sudah bergurau dengan Nona Ciu. Kalau begitu, biarlah aku ikut Tan Hang pergi ke sana. Sahutnya. Bagus. Berkata Tan Hang. Beginilah keputusan kita. Sekarang mari kita jangan timbulkan urusan negara lagi, aku lihat Nona Bok tidak gembira. Ah, suhu men-men. Tertawa murid itu. Tapi malam ada begini indah, memang baik kita menggadanginya. Keng Sim melihat orang rada likat, ia turut tertawa, maka di lain saat, Nona Bok itu telah mendapatkan kegembiraannya seperti biasa. Sincu sebaliknya tak tentaram hatinya, hatinya itu terus berdenyutan. Dengan lewatnya Seng waktu, Seng malam, Seng telaga, menjadi tertambah-tambah indah. Beberapa burung laut pun berterbangan di sekitar mereka. Mungkin burung itu turut menggadangi si putri malam atau dia menyangka Seng Fajar lagi menyingsin hingga sudah waktunya dia keluar dari sorangnya. Mengawasi burung laut itu, Sincu ingat halnya itu hari ia meninggalkan kota Taichu. Itu hari, pagi, ia telah mengambil keputusan pasti untuk menjadi seperti si burung laut, akan menempuh gelombang, akan terbang ke udara. Malam ini, perasaan hatinya sama seperti pagi itu. Biar bagaimana, dalam usianya 17 tahun, Sincu mirip bunga tengah berpusuh, menanti untuk mekar. Dia tidak bisa mengharap dirinya menjadi pohon Taicheng, yang semakin besar, akarnya masuk semakin dalam ke dalam tanah dan menjadi kokoh kuat. Dia hanya mesti bertahan melawan gelombang asmara, maka itu tidaklah heran pikirannya sering goncang. Malam itu, nona ini tidak dapat tidur nyenyak. Di hadapannya seperti berbayang saja kengsim dan senglim. Hanya malam ini beda dari malam-malam yang telah berlalu. Kalau dulu pada akhirnya bayangan kengsim yang menang, bayangan senglim sirna terlebih dahulu, kali ini berbareng sama menembusnya sinar fajar dari jendelanya, bayangan senglim itu dapat melenyapkan bayangannya kengsim. Setelah itu, barulah si nona dapat tidur nyenyak. Lewat sesaat, ketika Sincu mendusin dari tidurnya, kengsim sudah berangkat mengantarkan bok yan dan bok lin. Si Ho Ho Wicu memberitahukan kepadanya bahwa kengsim telah datang menjenguk untuk meminta diri, tetapi si nona tengah bermimpi. Maka pemuda itu berlalu dengan rumen kecewa. Sungguh aneh. Berkata Si Ho Ho Wicu, menambahkan, perpisahan ini bukan perpisahan mati atau untuk tak bertebu pula, tapi aku dapat melihat dia diam-diam menyusut air matanya. Goncang hatinya Sincu. Bukankah dia memikir untuk bicara sama aku, bicara untuk penghadisan kali? Ia menduga-duga. Mungkinkah dia hendak omong dari lainnya hal? Nona ini pun merasa lebih pasti itulah perpisahan untuk selamanya. Lewat dua hari, kengsim masih belum kembali, yang datang adalah kabar dari bokokong. Pangeran itu menyatakan akur dengan syaratnya Tuan Ongya, cuma ia masih mau melaporkan dulu kepada junjungannya serta menanti keputusan rajanya itu. Di sebelah itu bokokong mengusulkan supaya Tuan Teng Hong, menantu Raja Iran itu, memajukan permohonan sendiri kepada Raja untuk dianugerahkan pangkat. Ia kata permohonan itu berguna sekali, sebab Teng Hong berkedudukan sebagai Raja Asing dan istrinya Putri Asing pula. Di akhirnya bokokong menyatakan, segala apa baiklah ditunggu saja sampai dia sudah kembali ke Kumbeng. Sementara itu, hari itu, Teng Hong panggil Sin Chu datang padanya. Ketika si Nona tiba, dia dapatkan Seng Lim dan Tiawim Hua Oshio sudah berdan dan rapi untuk suatu perjalanan. Anak Chu. Berkata si guru, Lantas. Sekarang ini aku belum dapat berangkat. Aku mesti menanti dulu kembalinya Keng Sim. Bagaimana denganmu? Kau ingin berangkat bersama-sama aku atau hendak berangkat sekarang juga? Sebenarnya Sin Chu hendak menjawab. Aku ingin berangkat bersama Su Hu. Tetapi mendengar disebutnya Keng Sim, ia bersangsi. Ia angkat kepalanya, lalu ia memberikan penyahutannya. Terserah kepada Su Hu. Tan Hong bersenyum. Kalau begitu, kau berangkat sekarang. Katanya. Aku telah membuat sebuah peta Kang Lam. Kau bawa itu dan serahkan kepada Yap Chong Liu. Pesan padanya untuk dia jangan temaha akan jasa. Biarlah buat sementara dia membelai saja wilayahnya. Sin Chu menyambuti peta itu. Mendadak air matanya mengendeng. Sekarang berangkatlah kamu. Berkata Tan Hong. Eh, di sini ada bibit pohon Tai I Ching yang besar. Seng Lim, kau bawa ini ke Kang Lam. Coba lihat, dapat atau tidak diat tumbuh di kedua gili-gili sungai Tiang Kang. Seng Lim tercengang sebentar. Ia menyambuti bibit itu. Tan Hong tidak memperdulikannya. Dia bahkan tertawa. Sin Chu menepas air matanya. Segera ia berkemas. Segera ia berkemas. Lantas ia mengikuti Seng Lim dan Tia Wim berangkat pergi. Sungai Tiang Kang itu biar ada angin dan gelombangnya. Pohon Tai Ceng yang berakar kuatoh dapat melindungi Seng Bunga. Selewatnya tiga bulan Seng Lim bertiga Tia Wim Huo Xiu dan Sin Chu sudah melintasi tanah Datar In Lam dan Kue Chiu kedua provinsi. Mereka mengambil jalan ke provinsi Owolam, terus memasuki tanah pegunungan provinsi Kang Sae. Pusat tentaranya Yap Chong Liu berada di pesisir ketiga provinsi Chiat Kang, Kang Sou dan Hokian. Maka itu selewatnya Kang Sae, mereka itu akan sudah tiba di Chiat Kang, di dalam lingkungan pengaruhnya Chong Liu itu. Tan Hong menyayangi muridnya. Ia tetap mengasihkan Sin Chu menunggang Chiao Ya Saya cuma kudanya Tia Wim pun kuda pilihan, melainkan kudanya Seng Lim kuda biasa, tetapi kuda ini pun kuda pilihan dari tali hadiah dari Toan Ongnya. Maka itu, walaupun perjalanan sukar, ketiga ekor kuda itu dapat melakoninya dengan baik. Tidak usah lagi sepuluh hari, mereka bertiga akan sudah masuk dalam wilayah Chiat Kang, Maka itu, sesudah berjalan sepuluh bulan lebih, legalah hati mereka. Selama puluhan hari yang dilewatkan itu, sangat jarang Sin Chu dan Seng Lim bicara urusan pribadi, meskipun sebenarnya mereka siang dan malam terus berada berhadapan saja. Sebabnya ialah Seng Lim itu pendiam, dan di antara mereka ada Tia Wim Huo Shio, orang dari tingkat terlebih tua. Yang mereka bicarakan kebanyakan mengenai urusan rimba persilatan. Sedikitpun tak pernah si Nona mengutarakan rasa hatinya pada si pemuda, siapa sebaliknya tidak berani menanyakan sesuatu kendati juga ia mendapat lihat alis si pemudi sering-sering berkerut. Selama si Nona diam saja, Seng Lim pun turut membungkam. Setahu kenapa, sesudah berpisah dari Keng Sim, ada kalanya Sin Chu memikirkan pemuda itu, pula, kalau ia sedang bicara sama Seng Lim, suka bayangannya Keng Sim itu muncul di depan matanya. Setibanya di Kang Se, apa yang diketemukan di sepanjang jalan adalah rakyat jelata yang bersengsera, yang lagi pada mengungsi. Sebabnya ini ialah tentara pemerintah bersiap menggencet dari selatan dan utara, dan ada sebuah pasukan yang dari Provinsi Owipak Tengah menuju ke selatan, maka itu bagian timur laut dari Provinsi Kang Se, yang dekat dengan medan pertempuran, rakyatnya mengosongi 9 dari 10 rumahnya. Pada suatu hari selewatnya engbong, untuk memburu tempo, mereka berjalan terus, kesudahannya mereka mengasih lewat tempat mondok, dari itu, di waktu maghrib mereka tiba di sebuah desa yang kosong, sebab setiap rumah ditutup rapat, tidak ada api atau asapnya. Terpaksa mereka singgah di sebuah kuil kosong. Hebatnya untuk mereka, kebetulan saja langsung kering mereka habis, hingga selagi mereka merasa lapar, mereka pun diserang bawa dingin. Waktu itu ada di permulaan musim dingin. Tadi di tengah jalan mereka tidak dapat membeli sesuatu untuk pembekal, tidak ada yang menjualnya. Nanti aku mencoba mencari. Berkata Sengling penasaran. Mustahil di sini tidak ada satu rumah juga yang belum kosong untuk kita bermalam atau membeli barang makanan. Biarlah aku yang pergi. Berkata Tiawim tertawa. Mencari amal adalah pekerjaan si padri. Ia mengenakan jubahnya, terus ia bertindak pergi. Sengling mencari setumpuk cabang kering, ia menyalakan unggun. Ketika api sudah menyala, ia melihat sincu muka siapa merah, entah karena cahayanya api entah dia lagi memikirkan apa-apa. Ia heran hingga ia bengong saja. Hawa udara dingin, kita pun letih habis berjalan jauh. Katanya kemudian. Inilah tidak berarti. Menyahut sincu. Aku juga bukannya satu nona yang tidak biasa berpergian. Di mulut si nona mengatakan demikian, di hati ia lantas singat kota Kunbeng di mana keempat musim berhawa udara seperti musim semi, di mana tentulah kengsim tengah minum arak sambil menggadangi bunga buwe di dalam taman istana Bokokong. Kalau benar, sungguh beda keadaan mereka itu dengan ia di sini. Rasanya lekas juga bakal terbit peperangan. Berkata pula senglim sejenak kemudian, dan ia menghela nafas. Setau kapan tibanya Tio Tai Hiap. Sekarang ini tentu juga pamanku lagi sangat bergelisah. Memang, aku pun mengharap-harap suhu lekas tiba. Menimpali Sincu. Dengan ia berada di antara kita, kita seperti dapat tambah beberapa kawan. Senglim mengangkat kepalanya, melihat wajah si nona. Ia mendapatkan nona itu cemas, dia mirip dengan bocah yang kesasar jalan. Karena tidak mengarti, ia melengap. Ia lantas memikirkan kata-kata nona itu. Sincu pun memandang pemuda itu, lantas ia tunduk pelahan-lahan. Ia seperti ada memikirkan sesuatu tetapi ia terus mengawasi api. Ya, aku pun harap kengsim bisa datang bersama Tio Tai Hiap. Kata Senglim kemudian. Ia bagaikan kehabisan pokok soal yang harus dibicarakan. Kengsim, oh, berkata si nona. Aku khawatir dia tidak bisa datang bersama. Pamanku menghargai dia itu. Senglim berkata pula. Paman bilang dia pandai ilmu silat dan ilmu surat dan mengarti juga ilmu perang. Dalam tentara rakyat kita memang kekurangan seorang pandai sebagai dia. Apa yang dikhawatirkan ialah, sebagai putra suatu menteri, tidak nanti dia kesudian bercampur baur sama kita rombongan orang-orang kasar. Mendengar orang memuji kengsim, Sincu menjadi ingat kengsim sebaliknya pernah di depan. Ia sendiri menyindir Senglim itu kasar dan tidak pandai ilmu surat. Sebenarnya, menurut ia, walaupun Senglim tak sepandai kengsim, dia tidaklah demikian buruk sebagai sindirannya kengsim itu. Karena memikir begini, tiba-tiba ia mendapat perasaan luar biasa, ialah meskipun Senglim ada puterannya seorang kulit tambang, dia toh mirip asal turunan sastrawan dan derajatnya masih lebih tinggi daripada derajatnya kengsim si Jumawa itu. Selama itu cuaca menjadi semakin gelap, beberapa ekor kelelawar terbang berseliwaran sambil memperdengarkan suaranya. Sampai itu waktu, Tiawi masih belum kembali. Ah, kenapa dia masih belum juga balik? Kata Sincu menghela nafas. Mungkinkah dia menemui sesuatu yang berbahaya? Nona ini mulai memikir yang tidak-tidak. Supacau liahai sekali, mustahil di kampung semacam ini dia bisa menghadapi ancaman berbahaya? Senglim bersangsi. Bukannya begitu. Menerangkan si Nona sambil tertawa. Lo jin ee itu ada rada sembrono dan dia gemar sekali usil lurusan orang, aku jadi bukannya menguatirkan dia tertawan oleh apa yang disebut si berandal wanita pelangi merah. Aku berkuatir dia tertahan urusan lain orang. Sincu menyebut-nyebut berandal pelangi merah itu sebab selama di tengah jalan ia mendengar orang mengatakan di antara garis pasukan rakyat dan tentara negeri ada berkeliaran serombongan berandal pelangi merah, seorang berandal perempuan yang tidak ketahuan namanya, yang katanya liahai sekali. Karena itu, ia bergurau menyebutkan berandal itu. Belum berhenti suaranya si Nona, mendadak terdengar tertawa Tiawim Hoa Oshio yang menolak pintu dan bertindak masuk sambil berkata dengan nyaring. Eh kamu berdua bocah, apa yang kamu omongkan di belakang orang lain? Tidak. Sincu menyangkal, lekas. Ia lantas mengangkat kepala, mengawasi paderi itu, siapa berjalan masuk seraya memegangi seorang pengemis yang pakaiannya penuh tambalan, pengemis mana tindakannya limbung. Bahkan untuk herannya ia, ia mengenali orang adalah Pitian Kiong muridnya Pit Keng Tian. Pitian Kiong itu juga berlepotan darah dan paras mukanya hitam, rupanya dia terluka parah, walaupun demikian, tidak lenyap romannya yang cenaka. Segera dia menepuk sebelah kakinya, sambil tertawa hahahihi dia berkata, Kakiku si pengemis telah orang hajar rusak, karena itu tidak dapat aku bertekuk lutut terhadap kau, Nona. Sebenarnya apakah telah terjadi? Sincu menanya. Belum pengemis itu menyahuti, Tiawim telah rebahkan padanya, lalu dengan dua jari tangannya, ia menjepit mencabut sebatang jarum panjang lima dim dari pahanya. Ya, bagaimana sebenarnya duduknya perkara? Kemudian paderi ini pun menanya. Kenapa kau boleh terkena jarum beracun dari Kim Chiam Seng Chiu Han Loa Piawotou? Panjang untuk aku menutur. Menyahuti Pitian Kiong. Sekarang ini baiklah kau lekas singkirkan dulu sebelah kakiku ini. Ia masih hendak berkelakar tetapi ia toh meringis, suatu tanda ia mencoba menahan rasa sakitnya yang hebat. Tiawim mengerutkan keningnya. Tiawtau tua si Haniku ada seorang jujur dan terhormat. Ia berkata, Sebenarnya, kenapakah kau telah bentrok dengannya? Dua-dua pihak ada sahabat-sahabat, inilah sukar. Eh, eh, kau kenapakah? Paderi ini terkejut. Dia melihat Pitian Kiong mendelik matanya dan tangannya menunjuk keluar, sedang dari mulutnya keluar teriakan. Lekas! Lekas! Tiawim berlaku sebat sekali. Ia membuka lukal yang jarum, ia lantas memencet keras, untuk mengeluarkan darah yang warnanya hitam. Selagi berbuat begitu, ia berkata pada Sin Chu. Lekas kau pergi, kau mewakilkan aku melihat sudah terjadi onar apa di sana. Di sebelah depan, di mulut gunung, ada serombongan orang lagi bertempur. Kalau bisa, kau pisahkan mereka, supaya dapat diadakan perdamaian. Kalau tidak, kau membiarkan saja, jangan kau campur tangan. Haha, kau lihat, aku si tukang usilan atau bukan? Sin Chu tertawa. Jangan khawatir, sup meocow. Katanya, aku tidak akan menerbitkan onar untukmu. Yap to aku, kau pandai bertindak, mari kau temani aku.